Setengah hari berlalu, serigala bermata putih akhirnya berhasil bergabung. Ledakan. Aura yang kuat melonjak keluar, menyebabkan bukit pasir di sekitarnya runtuh. Pasir dan debu mengepul, menutupi langit dan bumi. Qin Fei yang merasakan keributan itu dan membuka matanya. Dia melihat serigala bermata putih yang bersemangat dan bangga berdiri di luar. Dia tidak bisa menahan rasa kesal dan berkata dengan marah, mengapa kamu menyebabkan keributan sebesar itu? Sebuah terobosan dalam kultivasi, apakah ini sesuatu yang dapat saya kendalikan? Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Qin Fei yang. Dia tersenyum dan berkata, mari kita bertanding. Berdebat. Mulut Qin Fei yang berkedut. Serigala bermata putih dengan lima hukum tertinggi datang untuk menggertaknya, seseorang yang hanya menguasai dua hukum tertinggi. Betapa tidak tahu malunya dia. Aku tahu kau tidak akan berani. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Aku seharusnya tidak menyerahkan hukum penghancuran itu padamu. Qin Fei yang melotot kesal. Dasar bajingan tak berperasaan. Heh. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menarik auranya. Ia melihat sekeliling dan berkata, istirahatlah dulu. Aku akan melihat-lihat. Kamu mau pergi kemana? Qin Fei yang curiga. Untuk melihat apakah ada tanah warisan. Setelah berkata demikian, orang yang tidak tahu terima kasih itu mengaktifkan waktu sesaat dan menghilang tanpa jejak. Kamu sungguh mengkhawatirkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menutup matanya untuk terus memahami hukum kekuatan. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia harus menerobos ke alam penguasa kesempurnaan terlebih dahulu. Saat itu, apakah Serigala bermata putih masih berani melompat-lompat di depannya? Adapun hukum kekuatan tingkat kelima, setelah penjelasan Pei Tianhong dan Tetua Huo, dia sudah melihat pintunya. Dia hanya butuh satu kesempatan atau satu kesempatan untuk menerobos. Namun, tidak lama setelah Serigala bermata putih pergi, serangkaian langkah kaki memasuki telinganya. Ada seseorang di sini. Qin Fei yang menatap kosong sejenak. Kemudian, dia mengaktifkan mantra penyembunyian dan berjalan ke depan jiwa wanita itu. Dia memegang jiwa wanita itu di tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan bersamanya. Adapun time array, Serigala bermata putih telah menyembunyikan dirinya dalam kehampaan setelah menyiapkan time array, jadi tidak seorang pun bisa merasakan auranya sama sekali. Sekitar beberapa saat kemudian, ada tiga pria dan dua wanita yang menyelinap. Penguasa setengah langkah. Kecepatan geraknya masih secepat itu. Qin Fei yang menatap kelima orang itu dengan heran. Kelima orang itu mengenakan pakaian yang indah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka tampak berusia dua puluhan, dan jelas bahwa mereka bukanlah orang yang sederhana. Tetapi, basis kultivasi mereka cukup mengejutkan. Mereka semua adalah penguasa setengah langkah. Seseorang harus tahu. Gravitasi di sini begitu kuat sehingga bahkan penguasa sempurna pun akan hancur berkeping-keping. Namun, kelima penguasa setengah langkah ini mampu bergerak bebas. Salah satu dari mereka bahkan melayang di udara. Apa artinya ini? Ini berarti mereka tidak terikat oleh gravitasi. Hanya ada dua kemungkinan bagi mereka untuk tidak terikat oleh gravitasi. Pertama, mereka seperti Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, yang telah menembus batas tubuh fisik mereka. Kedua, mereka berasal dari klan yang sama dengan wanita berjubah Phoenix dan Bing Ruoning. Qin Fei Yang dapat melihat sekilas bahwa kelima orang di depannya belum melampaui batas tubuh fisik mereka. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan yang tersisa. Mereka juga dari klan Phoenix Ilahi. Karena mereka berasal dari klan Phoenix Ilahi, mengapa mereka muncul di wilayah dalam? Lagi pula, di daerah pedalaman tidak ada tanah warisan, juga tidak ada harta karun langka. Lebih-lebih lagi, klan Phoenix Ilahi memiliki banyak sumber daya. Mereka tidak perlu datang ke wilayah dalam untuk mencari harta karun. Penampakan kelima orang itu tampak agak aneh. Salah satu wanita muda itu melihat sekeliling dan berkata dengan curiga, jelas ada ora sisa di sini. Mengapa saya tidak melihat siapapun? Ini sungguh aneh. Kami langsung berlari saat merasakan aura ganas itu, tetapi kami tidak melihat apapun. Seorang pria muda di sampingnya mengerutkan kening. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Ternyata aura serigala bermata putih saat ia menerobos telah menarik perhatian mereka berlima. Namun, mengapa mereka berlima datang ke wilayah dalam? Mungkinkah memang ada tanah warisan di wilayah dalam, tetapi mereka belum menemukannya? Seorang pemuda yang sedikit lebih tua mengamati sekelilingnya sebelum tiba-tiba melepaskan indera keilahiannya ke segala arah. Oh tidak! Seru Qin Fei yang. Teknik penyembunyian tidak dapat menghalangi pencarian kesadaran ilahi. Seperti yang diduga, pemuda tua itu segera melihat ke arah Qin Fei yang dan berteriak, siapa itu? Begitu mendengar suara pemuda itu, keempat orang lainnya langsung menatap ke arah Qin Fei yang dengan waspada. Qin Fei yang mengirimkan jiwa ilahi wanita berjubah phoenix ke dalam laut ki miliknya untuk dipelihara dan berjalan keluar dari kehampaan. Hmm. Mereka berlima menatap Qin Fei yang dengan tatapan ngeri. Qin Fei yang melirik mereka berlima dan berkata dengan nada kuno, siapa kalian? Beraninya kalian mengganggu meditasiku? Kami adalah. Pria muda yang lebih tua itu buru-buru membungkuk, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan marah, kami seharusnya bertanya kepadamu. Mengapa kamu, seorang manusia, berada di wilayah kami? Qin Fei yang menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku manusia? Awalnya, dia ingin berpura-pura menjadi anggota klan Phoenix ilahi untuk menakut-nakuti mereka berlima, tetapi dia tidak menyangka mereka akan mengenalinya dalam sekejap. Ini memang agak aneh. Di permukaan, orang-orang dari klan Phoenix ilahi ini tampak tidak berbeda darinya. Bagaimana mereka bisa mengenalinya? Pemuda yang lebih tua berkata dengan bangga, kalian manusia terlahir dengan aura yang rendah. Tentu saja, kami bisa mengenali kalian. Rendah. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Seberapa besar rasa superioritas yang dimilikinya hingga ia mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Hati-hati. Dia bisa mengabaikan gravitasi, jadi dia jelas bukan manusia biasa. Seorang wanita muda menyampaikan suaranya. Mendengarnya. Beberapa orang di antara mereka tercengang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa manusia di hadapan mereka sebenarnya dapat berbicara dan tertawa di bawah gravitasi area dalam, dan tidak terpengaruh sama sekali. Manusia dilahirkan dengan aura yang rendah. Sejujurnya, kalimat ini sangat menarik. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat sedikit, dan tekanan tak terlihat mengalir ke arah mereka berlima. Melihat situasi yang tidak baik, mereka berlima berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Tekanan pun mengalir keluar dan mereka berlima langsung terpenjara dalam kehampaan. Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di depan mereka berlima. Dia berkata sambil tersenyum, Kau ingin lari setelah memarahiku. Bagaimana bisa ada hal semudah itu? Maaf, maaf, maaf. Ini salah kami. Mereka berlima panik. Dia benar-benar bisa terbang, manusia macam apa ini? Menurut para tetua di klan tersebut, hanya klan Phoenix ilahi mereka yang bisa mengabaikan gravitasi wilayah yang berat itu. Qin Fei yang menyilangkan lengannya dan menatap mereka berlima. Aku benar-benar ingin tahu, sebagai pemimpin semua makhluk hidup, mengapa aura kalian rendah? Seorang wanita menatap Qin Fei yang dengan tidak yakin dan berkata dengan marah, jadi kenapa jika kalian manusia adalah pemimpin semua makhluk hidup? Bisakah kekuatan garis keturunan lebih mulia dari kita? Hah! Qin Fei yang tertegun, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kecewa, sepertinya kalian tidak berbeda dengan para naga. Kalian semua berpikir bahwa garis keturunan kalian lebih mulia daripada yang lain dan tidak dapat dicapai. Naga! Mereka berlima menyipitkan matanya. Qin Fei yang terkejut, melihat reaksi mereka berlima, mereka jelas tahu tentang keberadaan naga. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah rencana dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku adalah utusan yang dikirim oleh para naga. Apa? Kalian adalah naga? Mereka berlima tercengang. Ya! Qin Fei yang mengangguk, dan tubuhnya memancarkan kekuatan naga murni. Itu benar-benar naga. Mereka berlima saling berpandangan. Qin Fei yang terdiam, mengamati reaksi mereka berlima. Karena dia ingin menguji apakah para naga itu baik atau buruk di mata orang-orang Feng. Ketika mereka sadar kembali, mereka berlima segera menatap Qin Fei yang tidak ada lagi rasa takut di mata mereka, tetapi kemarahan. Apa yang kalian, para naga, lakukan di wilayah kami yang padat? Apakah kamu masih bersembunyi di sini secara diam-diam untuk menanyakan situasi orang-orang Feng? Petik 2. Petik 2. Mereka tampak marah, seolah-olah tidak ingin melihatnya. Qin Fei yang merenung. Dari reaksi mereka berlima, tidak sulit untuk melihat bahwa hubungan antara klan naga dan klan Feng tidak harmonis. Tampaknya perjalanan ini bukan suatu kesalahan. Ada kesempatan untuk membentuk aliansi dengan orang-orang Feng. Suku Feng menguasai daerah terlarang, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan suku naga. Selama dia bisa mendapatkan dukungan dari suku Feng, akan jauh lebih mudah untuk melawan suku naga. Saya bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di wilayah suku Feng? Bahkan para naga pun tidak bisa mengabaikan gravitasi wilayah yang berat itu. Anda harus menjelaskan hal-hal ini dengan jelas. Pria muda yang lebih tua itu berteriak. Jangan gelisah, jangan gelisah. Orang rendahan ini datang ke sini atas perintah Tuan Raja Naga untuk menemui Tuan Ketua Klan untuk membahas beberapa masalah penting. Qin Fei yang menangkupkan kedua tangannya. Apa yang ingin dibicarakan oleh suku Feng dengan suku naga? Kelima orang itu mendengus. Mereka meragukan kata-kata Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Masalah ini menyangkut hidup dan mati para naga dan orang-orang Feng. Mendengar ini, mereka berlima saling berpandangan. Tampaknya dia tidak bercanda. Apa itu? Pria muda yang lebih tua merasa curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah ini. Pria muda yang lebih tua itu mengerutkan kening. Bagaimana dengan ini? Bawa aku ke Phoenix Ness, dan aku akan menjelaskan alasannya kepada patriarkmu. Namun, jika masalah ini tertunda karenamu, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Mata Qin Fei Yang tajam. Mereka berlima melihat ekspresi Qin Fei Yang dan tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Apa? Jangan bilang kalau orang-orang Feng khawatir kalau seorang dominator yang sudah sempurna sepertiku akan menimbulkan masalah di sarang Phoenix. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan jejak ejekan. Benar-benar lelucon. Dalam hal kekuatan, orang-orang Feng tidak kalah dengan para naga. Mengapa kita harus takut pada utusan kecil para naga? Bagus. Kami akan membawamu ke sarang Phoenix. Pria muda yang lebih tua itu mendengus. Mata Qin Fei Yang berbinar dengan sedikit senyum. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih. Namun, aku punya teman. Aku harus menunggunya. Seorang teman. Mereka berlima mengerutkan kening. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Dia melirik mereka berlima dan bertanya. Mengapa kalian datang ke wilayah dalam alih-alih tinggal di sarang Phoenix? Itu bukan urusanmu. Pria muda yang lebih tua itu menjawab dengan dingin. Qin Fei Yang tersenyum malu. Dingin sekali. Namun, dapat dilihat bahwa hubungan antara klan naga dan klan Feng tidak baik. 3552. Sekitar satu jam berlalu. Serigala bermata putih belum kembali. Bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi orang-orang Feng dan keempat orang lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria muda yang lebih tua itu bertanya dengan tidak sabar, kapan teman-temanmu akan datang. Ini, aku juga tidak tahu. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Apakah semua anggota klan naga bertele-tele? Pemuda itu mengangkat alisnya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata dengan marah, Saudaraku, aku adalah utusan klan naga. Tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Apakah aku harus bersikap sopan kepada kalian, para naga? Pria muda itu mencibir. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Di permukaan, dia tampak tidak berdaya, tetapi sesungguhnya dia merasa sangat nyaman. Terlebih lagi, melihat sikap orang-orang Feng terhadap para naga, dia merasa jauh lebih tenang. Suara mendesing. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Akhirnya, dengan suara gemuruh di udara, serigala bermata putih mendarat di samping Qin Fei Yang bagaikan kilat, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun, ketika dia melihat orang-orang Feng dan keempat orang lainnya, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa mereka? Orang Feng. Tidak lama setelah kamu pergi, mereka menemukan tempat ini. Aku sudah meyakinkan mereka untuk membawa kita ke Phoenix Nest. Bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Ini. Serigala bermata putih hendak berbicara. Lima orang di seberang menatap serigala bermata putih dan mengerutkan kening, temanmu adalah serigala. Mengapa? Apakah kamu punya masalah dengan serigala? Serigala bermata putih tidak senang ketika mendengar hal ini. Salah satu pemuda mencibir, para naga yang bermartabat sebenarnya bersekongkol dengan makhluk rendahan seperti serigala. Kurasa kalian para naga telah jatuh. Apa-apaan? Makhluk rendahan. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan bertanya, apakah dia berbicara tentang aku? Jelas sekali. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Suku Feng terlalu sombong. Semua makhluk hidup tampak hina di mata mereka. Kau sedang mencari kematian. Mata serigala bermata putih berkilat tajam ketika mendengar hal itu. Tenang, tenang. Mengapa kita membutuhkan mereka untuk memimpin jalan? Qin Fei Yang buru-buru menghibur mereka. Ia menatap mereka berlima dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak punya beberapa teman, kan? Lagi pula, kita semua makhluk hidup yang tinggal di tanah ini. Tidak perlu membedakan antara bangsawan dan orang rendahan. Merosot. Tanpa harapan. Pemuda itu mendengus dingin. Seorang wanita melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, cukup. Teman macam apa yang ingin dimiliki para naga adalah urusan mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pemuda itu melirik wanita itu dan berkata kepada Qin Fei Yang, baiklah, ikuti kami ke sarang Phoenix. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Qin si kecil, apa yang terjadi? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Apa hubungannya dia dengan para naga lagi? Aku berpura-pura menjadi utusan para naga. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya padanya. Kamu bisa melakukan itu. Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja. Jangan lupa bahwa aku juga seorang pria dengan kekuatan naga. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Serigala bermata putih merasa geli. Bagaimana mungkin orang-orang suku Feng percaya jika ada manusia yang berpura-pura menjadi naga. Mereka begitu konyol sehingga mereka imut. Itu dia. Berhenti. Tiba-tiba. Raungan marah terdengar saat dua pemuda datang dengan kecepatan kilat. Hmm. Qin Fei Yang, orang-orang Feng, dan yang lainnya menoleh dan tampak bingung. Mereka mengabaikan gravitasi lagi. Tampaknya mereka adalah orang-orang dari suku Feng lagi. Kedua pemuda itu juga merupakan penguasa setengah langkah. Mereka terbang kembali dengan marah, tetapi ketika mereka melihat lima orang dari klan Feng di samping Qin Fei Yang, mereka tercengang dan bertanya, kalian juga di sini. Ya, kami datang untuk mencoba keberuntungan kami. Pria muda itu mengangguk. Kemudian, dia menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Kedua pemuda itu menunjuk serigala bermata putih dengan marah dan berteriak, anak serigala ini mencuri sesuatu dari kita. Hmm. Mereka berlima menoleh dan menatap serigala bermata putih. Qin Fei Yang juga menatap serigala bermata putih dengan curiga dan berkata, apa yang terjadi? Serigala bermata putih itu mengirimkan suaranya, tidak ada yang serius. Kami hanya mencuri artefak ilahi tertinggi dari mereka. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Serigala bermata putih itu buru-buru berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku bukan tipe orang yang suka membunuh dan mencuri. Apa yang dicurinya dari kalian? Seorang wanita kembali sadar, menatap kedua pemuda itu dan bertanya. Artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Kedua pemuda itu menatap tajam ke arah serigala bermata putih. Hmm. Kalian menemukan artefak ilahi tertinggi. Mereka berlima terkejut. Ya. Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba peruntungan kami di area dalam. Belum lama ini, kami akhirnya menemukan artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Namun sebelum kami bisa mendapatkannya, anak serigala terkutuk ini tiba-tiba muncul dan menyambar artefak ilahi tepat di bawah hidung kami. Mereka berdua sangat marah. Mencoba keberuntungan kita. Artefak ilahi tertinggi. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia mengirimkan suaranya ke serigala bermata putih. Apakah kamu menemukan tanah warisan? Tidak. Tetapi kami bertemu beberapa kelompok orang dari suku Feng di daerah dalam. Menurut pengamatanku, tidak ada tanah warisan di area dalam, tetapi ada banyak artefak ilahi tertinggi yang tersebar di sekitar. Banyak anak muda dari suku Feng yang suka mencoba peruntungan di daerah dalam. Serigala bermata putih berpikir. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Kelima pemuda itu juga datang ke area dalam untuk mencari artefak ilahi. Kedua pemuda itu melirik Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Mereka memandang mereka berlima dan bertanya, mengapa kamu bersama mereka? Dan siapakah manusia ini? Anda tidak tahu aturannya. Anda tidak dapat melakukan kontak dengan manusia. Pemuda tua itu berkata, dia bukan manusia. Dia adalah utusan para naga. Dia datang ke suku Feng atas perintah Raja Naga. Sedangkan anak serigala, dia adalah temannya. Kita akan membawa mereka ke sarang Phoenix. Utusan para naga. Mereka berdua sedikit tertegun. Qin Fei Yang tersenyum dan melepaskan sedikit kekuatan naga. Dia benar-benar naga ilahi. Namun, ras naga agung sebenarnya bersekongkol dengan seekor serigala. Sungguh menggelikan. Kedua pemuda itu memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Tidak peduli apa hubungan kalian, dia harus menyerahkan artefak ilahi. Ini milik orang-orang Feng. Kalian tidak punya hak untuk menyentuhnya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan menatap serigala bermata putih. Dia tersenyum dan berkata, kembalikan pada mereka. Jangan merusak hubungan antara klan naga dan klan Feng. Serigala bermata putih itu cemberut. Ia melambaikan cakarnya dan baju besi emas pun muncul. Baju besi itu memancarkan aura yang kuat. Ya. Ini baju sirahnya. Mata kedua pemuda itu berbinar. Bukankah itu hanya artefak ilahi tertinggi? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu bodoh sekali. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dengan nada meremehkan. Dia menghapus kontrak darah dan melemparkan baju besi itu ke kedua pemuda itu. Kamu berpengetahuan luas. Kenapa kamu masih saja mencurinya? Kedua pemuda itu berkata dengan marah. Ini hanya masalah kenyamanan. Serigala bermata putih mengupil dan berkata pelan. Kedua pemuda itu langsung marah. Dia jelas-jelas mengejek mereka karena tidak cukup kuat. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah, aku sudah mengembalikannya kepadamu. Jangan terlalu perhitungan. Bawa kami ke sarang naga. Melihat sikap Qin Fei Yang tidak buruk, ekspresi kedua pemuda itu melunak. Ada orang lain yang datang. Tiba-tiba, mata Serigala bermata putih menyipit dan dia melihat ke arah kiri gurun. Qin Fei Yang terkejut. Dia juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat dua sosok terbang seperti dua hantu. Ahli. Kultivasi mereka pasti telah mencapai alam dominator puncak. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dengan tenang. Namun, ketujuh pemuda itu tidak menyadari keduanya karena kultivasi mereka terlalu lemah dan mereka tidak waspada. Pada saat yang sama, kedua sosok itu juga menyadari kehadiran Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pupil mata mereka sedikit mengecil, lalu mereka terbang mendekat tanpa suara. Hah. Ketujuh orang itu akhirnya melihat mereka berdua. Alis mereka langsung terangkat, seolah-olah mereka tidak menyukai mereka. Namun, di permukaan, mereka masih sangat hormat. Salam untuk kedua tuan. Ketujuh orang itu pun membungkuk. Dalam. Keduanya menganggup dan melirik ketujuh orang itu. Kemudian, mereka melihat ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan bertanya dengan curiga, mereka. Pemuda tua itu menjawab dengan hormat, mereka adalah utusan yang dikirim oleh para naga. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kedua leluhur. Kami akan segera membawa mereka ke sarang naga. Utusan para naga. Keduanya sedikit terkejut dan tersenyum, karena mereka adalah utusan para naga. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana dengan ini? Kita kebetulan berada di sarang Phoenix, jadi kita akan membawa mereka kembali. Kalian terus berlatih. Ya. Ketujuh orang itu mengangguk. Pergi. Keduanya melambaikan tangan. Langsung. Ketujuh orang itu berbalik dan pergi bersama-sama. Mata Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berbinar. Mengapa mereka berdua begitu baik kepada para naga? Kalian berdua, kumohon. Mereka berdua berjalan di depan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih sambil tertawa. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan di depan bersama Serigala bermata putih. Keduanya segera mengikuti. Tapi tiba-tiba, jantung Qin Fei Yang bergetar, dan mengirimkan transmisi suara, ada niat membunuh. Serigala bermata putih, hati-hati. Niat membunuh. Serigala bermata putih tertegun, dan tak dapat menahan diri untuk melirik mereka berdua. Dua orang di belakangnya saling berpandangan, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka mengangkat tangan dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Kau sedang mencari kematian. Qin Fei Yang berbalik, mengangkat tangannya, dan meninju mereka berdua. Ledakan. Bahkan jika itu satu lawan dua, kekuatan Qin Fei Yang tak terbendung, dan dia mengirim mereka berdua terbang. Lengan mereka langsung hancur oleh kekuatan fisik dan kekuatannya yang mengerikan. Wah! Keduanya jatuh ke gurun di bawah seperti meteorit, menimbulkan awan debu dan pasir. Apa yang sedang terjadi? Ketujuh orang itu belum pergi jauh ketika mereka merasakan pertempuran di belakang mereka. Mereka segera berbalik dan terbang kembali. Melihat Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih lagi. Seorang laki-laki dan seekor Serigala berdiri di udara, menatap ke arah mereka berdua, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Mereka berdua perlahan bangkit, saling memandang, dan dengan tegas berbalik untuk melarikan diri. Hai! Qin Fei Yang memamerkan giginya, mengaktifkan momen waktu, dan langsung menghalangi di depan mereka berdua. Begitu cepat! Mereka berdua terkejut. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan tersenyum, karena kalian menyerang kami, kalian seharusnya sudah tahu identitas kami yang sebenarnya. Kalau aku tidak salah, kalian seharusnya adalah orang-orang, Bing Ruoning. Mereka berdua mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka dia bisa menebak asal-usul mereka secepat itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sambil berteriak, mereka bertujuh orang itu terbang mendekat dan melotot ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Itu bukan urusanmu, pergilah. Serigala bermata putih berbalik dan berteriak pada ketujuh orang itu. 3.553! Berani sekali kau! Ketujuh orang itu sangat marah. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pergilah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Kalianlah yang seharusnya tersesat. Beraninya kalian membuat masalah di wilayah berat. Bahkan jika itu kalian para naga, orang-orang Feng tidak akan membiarkan ini begitu saja. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Betapa bodohnya! Serigala bermata putih menatap ketujuh orang itu tanpa daya. Jangan bicarakan hal lain. Apakah pertempuran ini sesuatu yang bisa kalian, para dominator setengah-setengah, ganggu. Kinfei yang melirik ketujuh orang itu dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia menunduk menatap keduanya dan berkata sambil tersenyum, karena Bing Ruoning mengirimu untuk mencari kami, kamu seharusnya tahu bahwa aku memiliki senjata dewa penguasa, kan? Apa? Dia punya senjata ilahi dominator. Ketujuh orang itu gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tunggu! Mengapa dia menyebutkan Bing Ruoning? Apa yang sedang terjadi? Mendengar itu, wajah mereka berdua dipenuhi ketakutan. Kinfei yang tertawa dan berkata, kau tahu bahwa aku memiliki senjata dewa penguasa dan kau masih berani menyerang kami dari belakang. Kau benar-benar pemberani. Mereka berdua panik luar biasa. Mereka tahu bahwa manusia dan serigala itu memiliki senjata ilahi dominator. Bing Ruoning juga berpesan agar mereka tidak bertindak gegabu jika menemukan pria dan serigala tersebut. Mereka harus segera melaporkannya. Tapi sebelum itu, ketika mereka melihat Kinfei yang dan serigala bermata putih berpura-pura menjadi naga, mereka ingin mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Pertama, mereka diam-diam mendekati Kinfei yang dan serigala bermata putih dan menyerang dari belakang. Selama mereka tidak meninggalkan jejak, bahkan jika mereka memiliki senjata ilahi dominator, mereka tidak akan dapat bereaksi. Dan jika serangan mendadak itu berhasil, itu akan menjadi prestasi hebat. Tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan menyadarinya. Mereka tidak dapat menemukannya. Mereka tidak menemukan kekurangan apapun sebelumnya, jadi bagaimana manusia dan serigala menemukannya. Nyatanya, jika orang lain, mereka pasti berhasil. Namun sayangnya, mereka bertemu Kinfei yang. Karena wilayah pembantaian, Kinfei yang sangat pekat terhadap niat membunuh. Tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikannya, mereka tidak dapat lolos dari persepsinya. Katakan padaku, apa rencana Bing Ruoning? Kinfei yang bertanya. Yang mulia, dia. Mereka berdua tergagap. Jika kau memberitahuku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Namun jika tidak, maka kau akan berakhir seperti orang tua di samping Bing Ruoning. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Kinfei yang, mereka berdua tidak bisa menahan gemetar. Tiga. Dua. Satu. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi berguna apapun dari kami. Keduanya saling menatap dan tiba-tiba meraung. Aura penghancur keluar dari tubuh mereka. Bagaimanapun juga, lawannya memiliki senjata berdaulat, jadi tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Kinfei yang dan serigala bermata putih mengangkat alis mereka. Pedang malaikat maut muncul dalam sekejap, melindungi manusia dan serigala itu. Kinfei yang menunjuk ke tujuh pemuda yang berdiri tidak jauh, dan berkata, lindungi mereka juga. Tapi sudah terlambat. Keduanya meledak dalam kehampaan, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung membanjiri segala arah. Ketujuh pemuda itu berteriak di tempat, dan jiwa mereka hancur. Bahkan baju besi yang diberikan White Eye Wolf kepada kedua pemuda itu hancur di tempat. Mereka meledakan diri mereka sendiri begitu saja. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya. Sungguh kejam. Serigala bermata putih terdiam. Ini semua gara-gara pedang malaikat maut dan kocokan ekor kuda. Kalau tidak, apakah menurutmu mereka bersedia meledakan diri mereka sendiri? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Namun, mereka memang sangat tegas. Karena bahkan jika mereka berdua memberitahunya tentang rencana Bing Ruoning, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka berdua pasti menyadari hal ini, jadi mereka memilih meledakan diri mereka sendiri. Kemudian, Kinfei yang melirik kekosongan di mana ketujuh pemuda itu tewas, dan ada sedikit penyesalan di wajahnya. Tidak mudah membuju orang-orang ini untuk memimpin jalan baginya, tetapi dia tidak menyangka mereka semua akan mati. Serigala bermata putih benar, mereka bodoh. Mereka bisa saja pergi hidup-hidup, jadi mengapa mereka lari kembali? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa suku Feng tidak terkalahkan dan tidak ada seorang pun yang berani membunuh mereka? Mereka masih kurang pengalaman. Di mata para pemuda suku Feng, mereka adalah penguasa yang unggul, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung atau menyentuh mereka. Tidak masalah bagi orang-orang seperti mereka untuk hidup di wilayah mereka sendiri, tetapi begitu mereka memasuki dunia luar, mereka tidak akan dapat bertahan lama karena hukum dunia luar yang kejam. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang mereka. Lagi pula, ada banyak pemuda dari suku Feng di daerah dalam. Kita bisa menangkap beberapa lagi. Kalau begitu, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Ledakan kedua orang ini cukup keras, dan kemungkinan akan menarik perhatian rekan-rekan mereka. Selesai berbicara, Qin Fei Yang terbang seperti serigala bermata putih, menjauh bagai kilat. Tentu saja. Tidak lama setelah itu, beberapa sosok terbang satu demi satu. Berdiri di langit, mereka melirik hamparan pasir di gurun di bawah. Ini sepertinya aura Dayuan. Mereka benar-benar meledakan diri mereka sendiri. Sepertinya mereka telah bertemu Qin Fei Yang dan Raja Serigala itu. Cepat beritahu yang mulia. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan batu suara ilahi dan mengirim pesan kepada Bing Ruoning. Segera. Bing Ruoning membawa pasangan setengah bayah itu dan mendarat di langit di atas gurun. Merasakan gelombang ledakan yang bergejolak, wajahnya tenggelam. Pasangan setengah bayah itu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya mereka benar-benar bertemu dengan Qin Fei Yang. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di wilayah berat yang bisa memaksa mereka untuk meledakan diri mereka sendiri. Karena manusia tidak dapat memasuki area dalam wilayah berat, dan hanya orang Feng yang dapat masuk. Tidak mungkin mereka dipaksa meledakan diri oleh orang-orang Feng. Oleh karena itu, selain Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, tidak ada penjelasan lain. Bing Ruoning mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, bukankah sudah kukatakan berkali-kali agar tidak bersikap impulsif saat bertemu Qin Fei Yang. Kenapa kau tidak mendengarkan? Yang mulia, harap tenang. Meskipun mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik, setidaknya sekarang kita dapat memastikan bahwa Qin Fei Yang berada di area dalam, sehingga area pencarian kita dapat dipersempit. Pasangan paru baya itu menghiburnya. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bing Ruoning mendengus dan merenung sejenak. Melihat pasangan setengah baya itu, dia berkata, anggota klan kita ada di daerah dalam, jadi berhati-hatilah dengan tipu daya Qin Fei Yang. Trik! Pasangan itu curiga. Ya, kemungkinan besar dia akan menggunakan anggota klan kita untuk menyelinap ke area inti. Bing Ruoning mengangguk. Tidak masalah. Kami sudah mengirim orang untuk menyergap pintu keluar area inti. Bahkan jika anggota klan kami ditipu olehnya dan membawanya ke sarang Phoenix, mereka tidak akan bisa melewati kami. Kata pasangan paru baya itu. Bagaimana jika dia menghasut anggota klan kita untuk mengirim pesan ke klan Phoenix Api? Kau harus tahu bahwa kakak perempuanku terbunuh oleh pedang Ice Phoenix. Jika Patriar klan Phoenix Api mengetahui hal ini, bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia akan bertanya kepada Qin Fei Yang tentang hal itu. Meskipun kita sudah memikirkan cara untuk mengatasinya, banyak masalah pasti akan terjadi. Jadi aku berencana untuk menyerang lebih dulu. Mata Bing Ruoning berkilat dingin. Bagaimana rencanamu untuk menyerang lebih dulu? Pasangan paru baya itu curiga. Katakan saja kakak perempuanku dibunuh oleh Qin Fei Yang. Dengan cara ini, klan Phoenix Api akan segera mengirim orang untuk memburu Qin Fei Yang. Ditambah dengan klan Phoenix S milikku, dia tidak akan bisa melarikan diri dari area dalam. Bing Ruoning mencibir. Itu masuk akal. Putri pertama adalah kesayangan Patriar klan Phoenix Api. Saat dia mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi gila. Baiklah, aku akan pergi ke sarang Phoenix dan secara pribadi melaporkan hal ini kepada Patriar klan Phoenix Api. Wanita paru baya itu tersenyum sedikit, berbalik dan mengaktifkan artefak teleportasi ruang waktu untuk pergi. Bing Ruoning menarik kembali pandangannya dan menatap pria paru baya di sebelahnya, sambil berteriak, turunkan perintah, dengan tempat ini sebagai pusatnya, gunakan indra ilahimu untuk melakukan pencarian karpet. Ya, pria paru baya itu mengangguk. Waktu berlalu dan matahari terbit. Di daerah dalam, di atas gurun selatan, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih melesat maju sambil mengamati area di depan. Segera, mereka melihat bukit pasir setinggi sekitar 100 kaki. Kinfei Yang melihat ke arah bukit pasir dan berkata, setelah berlari semalaman, kita seharusnya aman untuk sementara waktu. Ayo kita pergi ke sana dan bersembunyi. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Seorang pria dan seekor Serigala terbang dan mendarat di samping bukit pasir. Kinfei Yang menghela nafas, jika Bing Ruoning tahu tentang penghancuran diri kedua orang itu, dia pasti akan melakukan pencarian di area dalam. Tidak mungkin menemukan tempat yang benar-benar tersembunyi untuk bersembunyi. Serigala bermata putih berkata, jadi sekarang, kita harus segera menemukan seseorang untuk membawa kita ke area inti. Kinfei Yang merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, kamu siapkan susunan waktu dan kemudian lihat-lihat di sekitar sini. Jangan pergi terlalu jauh, karena sekarang, kita bisa menghadapi bahaya kapan saja. Mengerti. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya dan membuat susunan waktu. Kemudian, dia berbalik dan mengaktifkan momen waktu, menghilang seperti kilat. Kinfei Yang memasuki susunan waktu dan mengeluarkan indra ilahi wanita berjubah Phoenix itu. Dia menghela nafas, bangunlah dengan cepat, atau kita akan benar-benar dalam masalah. Bing Ruoning sudah tahu bahwa dia memiliki dua senjata ilahi berdaulat, jadi dia pasti sudah siap. Kali berikutnya mereka bertemu, sudah pasti akan terjadi situasi dengan sembilan kematian. Oleh karena itu, barulah ketika wanita berjubah Phoenix itu terbangun dan membawanya ke sarang Phoenix, dialah yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Dan setelah memasuki sarang Phoenix, bahkan jika Bing Ruoning masih ingin membunuhnya, dia harus berpikir dua kali. Waktu berlalu dengan cepat. Malam berikutnya pun tiba. Larut malam, serigala bermata putih akhirnya kembali. Melihat serigala bermata putih kembali sendirian, Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak orang dari suku Feng di daerah dalam? Mengapa kamu pergi begitu lama? Dan kau tidak membawa siapapun kembali? Berita buruk. Serigala bermata putih berkata dengan suara rendah. Apa? Kelopak mata Kinfei Yang berkedut. Ketika aku keluar kemarin, aku memang melihat banyak orang dari suku Feng, tetapi ketika aku pergi mencari mereka hari ini, aku bahkan tidak menemukan satu bayangan pun. Awalnya, aku pikir aku dirasuki, tapi kemudian, aku bertemu dua Phoenix Api yang merupakan penguasa. Kupikir karena mereka adalah Phoenix Api, kita bisa meminta bantuan mereka. Lagi pula, wanita ini adalah putri tertua dari klan Phoenix Api. Tetapi ketika aku mendatangi mereka, mereka menyerangku tanpa mengatakan apapun. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membalaskan dendam putri tertua. Wajah Serigala bermata putih tampak muram, dan matanya dipenuhi amarah. Bagaimana itu mungkin? Apakah kau yakin mereka adalah Phoenix Api? Kinfei Yang mengerutkan kening karena tidak percaya. Saya yakin. Serigala bermata putih mengangguk. Jika mereka adalah Phoenix Api, mengapa mereka menyerangmu? Kinfei Yang bingung. Ini tidak masuk akal. 3554 Serigala bermata putih berkata, awalnya aku tidak mengerti, tetapi ketika aku menghancurkan kultivasi mereka dan mengintrogasi mereka, aku mengetahui bahwa mereka mengira kita membunuh putri mereka. Kita membunuh putri tertua mereka. Kinfei Yang tertegun dan menoleh untuk melihat jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix itu. Bukankah dia masih hidup? Lebih-lebih lagi. Harus dikatakan bahwa mereka menyelamatkan wanita berjubah Phoenix, kalau tidak dia akan mati di tangan Bing Ruoning. Tunggu. Bing mengamuk. Ini pasti perbuatan Bing Ruoning. Saat itu, Bing Ruoning tidak tahu bahwa pedang Tanatos telah menyimpan secercah jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix, jadi dia mengira Bing Ruoning telah mati. Jadi dia menurutinya dan memberitahu orang-orang dari suku Feng bahwa dialah yang membunuh wanita berjubah Phoenix, yang menyebabkan seluruh suku Feng memburunya. Wanita ini sungguh berhati kejam bakular dan kalah jengking. Apakah kau sudah menjelaskannya kepada orang-orang dari klan Phoenix Api? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Tetapi mereka tidak mempercayaiku. Lagipula, aku berencana untuk menculik mereka dan membiarkan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi pada saat kritis itu, orang-orang dari klan Feng datang, dan mereka berasal dari klan Ice Phoenix, jadi aku terpaksa menyerah. Serigala bermata putih mendesah. Ini pasti rencana Bing Ruoning. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Wanita terkutuk, cepat atau lambat aku akan menelanjanginya, mengikatnya, dan mengaraknya di jalan. Serigala bermata putih sangat marah. Putri klan Ice Phoenix benar-benar melakukan hal yang tercelah. Apakah dia tidak malu? Qin Fei Yang merenung sejenak dan meraih jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix. Dia menatap serigala bermata putih dan berkata, keberadaanmu telah terungkap. Kau tidak bisa tinggal lama di sini. Segera pergi. Sekarang seluruh orang Feng memburu kita. Kemana kita bisa pergi? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tinggalkan area dalam. Qin Fei Yang berkata dengan tegas. Apakah itu perlu? Menurutku, kita harus mencari cara untuk menemukan kepala keluarga klan Phoenix Api. Karena wanita ini sama sekali tidak mati. Ketika kepala keluarga melihat bahwa putrinya tidak mati, kesalahpahaman itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Pada saat yang sama, kita dapat membalikkan keadaan pada Bing Ruoning. Kata serigala bermata putih. Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Tetapi sekarang sang putri belum bangun, bahkan jika kita menemukannya, sang patriar klan Phoenix Api, dia mungkin tidak akan mempercayai kata-kata kita. Lagi pula, Bing Ruoning ingin menyingkirkan kita. Dia pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya, Bing Ruoning berbohong dan mengatakan bahwa kami menyimpan jiwa dewa putri pertama untuk mengancam klan Phoenix. Namun sekarang, menghadapi pengejaran klan Phoenix, kami tidak punya pilihan selain menyerahkan jiwa dewa dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kami kepada klan Phoenix. Bagaimanapun, jika dia menginginkan milik kita, dia tidak punya apa-apa. Tapi kami berbeda. Kami hanya orang luar. Klan Phoenix Phoenix serigala keluar-keluar, es feng tototot feng feng klan Phoenix tidak memilikinya. Bagaimanapun, Ice Phoenix dan Fire Phoenix berasal dari klan yang sama. Bahkan jika patriar klan Phoenix Api melihat, jiwa Phoenix es putrinya dan meragukan kata-kata kita, kita tetap akan mendapat banyak masalah. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, sebaiknya kita bersembunyi sebentar dan menunggu sang putri bangun. Qin Fei yang mengusap dahinya, dia tidak menyangka akan terlibat dalam kekacauan ini. Dia selalu takut pada masalah, tetapi dimanapun dia pergi, banyak masalah akan datang padanya. Kalau begitu, kita akan terus berlari seperti ini. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami tidak akan terus berlari. Ketika sang putri bangun, kesalahpahaman ini secara alami akan terselesaikan. Saat itu, aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Bing Ruoning saat dia melihat putri pertama di depannya dalam keadaan hidup. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Bing Ruoning benar-benar membuatnya kesal kali ini. Dia akan melunasi hutang ini dengannya di masa mendatang. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk. Kalau mereka pergi mencari kepala keluarga klan Phoenix Api, memang akan ada banyak masalah. Dengan lambayan kakinya, time array menghilang. Kemudian, pria dan Serigala itu menahan aura mereka dan bergegas keluar. Seperti yang diharapkan. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin orang terbang mendekat. Ada klan Phoenix S dan klan Phoenix Api. Dibandingkan dengan klan Phoenix S, klan Phoenix Api bahkan lebih marah. Kematian sang putri tentu saja merupakan pukulan telak bagi mereka. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus menangkap orang sombong ini dan membuatnya membayar dengan darahnya. Setengah bulan kemudian, sungai Neter muncul di depan manusia dan Serigala itu. Dalam perjalanan, mereka sangat kesulitan karena mereka kadang-kadang bertemu dengan orang-orang dari suku Feng. Pada dasarnya, mereka harus menghindari penggeledahan setiap saat. Berhenti. Tiba-tiba, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berhenti di samping gundukan pasir. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap sungai Neter di depannya. Ada apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, secara logika, orang-orang Feng seharusnya mengirim orang untuk menutup area dalam. Tapi mengapa tidak ada bayangan di langit di atas sungai Neter? Gurun di depan mereka membentang sejauh mata memandang. Sungai Neter bagaikan seekor naga raksasa, membelah gurun menjadi dua. Wilayah berat tidak seperti tanah setan Yin, yang diselimuti oleh kekuatan setan Yin. Jadi, semua yang ada di depan mereka dapat dilihat sekilas. Namun sejauh mata memandang, tidak ada satu orang pun dari suku Feng. Suasananya begitu tenang sehingga membuat orang sedikit gugup. Tidak bisakah mereka mengabaikan peraturan? Mungkinkah mereka bersembunyi di benda suci luar angkasa? Serigala bermata putih bertanya dalam hati. Benda suci luar angkasa. Qin Fei yang terkejut. Kalau orang-orang dari klan Feng benar-benar bersembunyi di dalam benda ilahi luar angkasa, mustahil untuk bisa waspada terhadap mereka. Karena saat ini mereka sama sekali tidak berani melepaskan indera keilahiannya untuk mencari. Karena saat mereka melepaskan indera ketuhanan mereka, itu sama saja dengan mengungkap keberadaan mereka. Mari kita coba menggunakan teknik penyembunyian. Jika mereka benar-benar bersembunyi di benda ilahi luar angkasa, maka kita tidak dapat menggunakan indera ilahi kita untuk mencarinya. Tanpa indera ketuhanan, maka kita dapat mengandalkan teknik penyembunyian untuk meninggalkan area dalam. Sekarang, saya khawatir mereka telah menggunakan kekuatan hukum untuk menutup kekosongan. Qin Fei yang berbisik. Serigala bermata putih mengamati langit di atas sungai Neter dan berkata, aku tidak merasakan aura kekuatan hukum. Kurasa tidak. Saya harap begitu. Namun aura kekuatan hukum dapat disembunyikan, jadi kita tidak boleh lengah. Qin Fei yang berkata dalam hati. Mengerti. Serigala bermata putih menganggup dan kemudian berkata dalam hati, sebenarnya, bahkan jika kita ditemukan oleh mereka, mereka tidak dapat menghentikan kita tanpa senjata ilahi yang berdaulat. Sulit untuk mengatakannya. Suku Feng mengklaim bahwa mereka sama kuatnya dengan suku naga. Ini berarti mereka harus memiliki lebih dari satu atau dua senjata ilahi berdaulat. Singkatnya, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Qin Fei yang mengingatkan. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Qin Fei yang segera mengaktifkan teknik penyembunyian. Serigala bermata putih itu menjadi seukuran telapak tangan dan melompat ke bahu Qin Fei yang. Kemudian, Qin Fei yang terbang menuju sungai Neter seperti hantu, tidak mengeluarkan suara sedikitpun selama seluruh proses. Sungai Neter semakin dekat. Baik Qin Fei yang maupun serigala bermata putih, mereka semua memperhatikan dengan saksama situasi di sekitarnya. Tunggu. Tiba-tiba. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Ada apa? Qin Fei yang mengerem dan berhenti, menatap serigala bermata putih dengan heran. Ada seseorang di sana. Serigala bermata putih menunjuk ke sebuah bukit pasir tak jauh dari tepi seberang sungai Neter, matanya penuh dengan keterkejutan. Qin Fei yang mendongak. Dia melihat bahwa bukit pasir itu berjarak sekitar beberapa ribu mil dari sungai Neter. Tingginya sekitar seratus kaki dan tampak sangat mencolok di padang pasir yang datar dan tak terbatas. Namun, dia tidak melihat siapapun di bukit pasir itu. Tadi aku melihat dengan jelas sebuah sosok. Bagaimana bisa sosok itu menghilang dalam sekejap mata? Serigala bermata putih menggaruk kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan menatap serigala bermata putih, lalu bertanya, apakah kamu yakin melihat sosok itu? Ya. Serigala bermata putih mengangguk. Beberapa ribu mil tidak ada apa-apanya dibandingkan tingkat kultifasinya, jadi ia pasti tidak salah lihat. Mungkinkah seseorang dari keluarga Feng? Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Aku tidak tahu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Jika di wilayah dalam, pastilah itu adalah seseorang dari klan Feng. Namun, gravitasi di wilayah tengah dapat ditahan oleh makhluk-makhluk di puncak alam berdaulat, dan memang ada banyak makhluk yang menjelajahi wilayah tengah. Oleh karena itu, sulit untuk membuat penilaian dalam situasi ini. Mari kita bertaruh. Qin Fei yang menggertakkan giginya dan terus terbang menuju Sungai Neter. Jika itu adalah seseorang dari suku Feng, itu berarti blokade suku Feng berada di seberang Sungai Neter. Karena blokade berada di sisi lain, tidak akan ada blokade di langit di atas Sungai Neter. Setelah sekitar 10 napas, mereka akhirnya tiba di Sungai Neter. Sambil mengamati kekosongan, mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke langit di atas sungai. Ledakan. Namun, sebelum mereka memasuki langit di atas sungai, pria dan serigala itu tampaknya telah bertabrakan dengan penghalang tak terlihat. Aura yang mengerikan meletus dan langsung mendorong mereka kembali. Keadaan takasat mata dari seni penyembunyian juga dipatahkan dengan paksa. Pada saat yang sama, di tepi sungai, layar cahaya perlahan muncul di kehampaan. Layar cahaya itu setinggi langit dan membentang di sepanjang Sungai Neter hingga kedua ujungnya, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Dari jauh, ia tampak seperti tembok raksasa yang menjulang tinggi ke langit di antara wilayah tengah dan wilayah dalam, melepaskan kekuatan ruang waktu yang mengerikan. Ini. Hukum ruang waktu. Benar-benar terhalang. Ekspresi Kinfei Yang dan serigala bermata putih berubah. Tanpa ragu, mereka mengeluarkan pedang tanatos dan menebas penghalang ruang waktu. Hem. Namun pada saat yang sama, suara mendengus dingin terdengar dalam kehampaan. Momen berikutnya. Seorang pria parubaya dengan tubuh bagian atas terbuka dan mengenakan celana dalam besar berjalan keluar dari kehampaan. Tingginya dua meter, dengan rambut putih salju pendek dan otototot yang menonjol. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya dan aura liar di sekelilingnya. Pakar. Pupil mata Kinfei Yang mengerut. Tanpa ragu, pedang tanatos melesat ke langit, membawa ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia, dan menyerang pria parubaya itu. Tapi dalam hal ini, pria parubaya itu tidak mundur sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan sebuah palu besi berkilau muncul. Panjangnya tiga kaki dan tampak seperti es yang terkondensasi, memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Begitu palu besi es hitam ini muncul, kekuatan suci yang mengerikan tiba-tiba meledak. 3.555. Pria parubaya itu meraih palu es hitam dan menghantamkannya ke pedang tanatos. Dentang. Kedua artefak itu bertabrakan dengan suara keras dan gelombang energi yang mengerikan segera bergulung ke segala arah bagaikan air terjun. Pedang tanatos langsung mundur ke depan Kin Feiyang dan serigala bermata putih. Kekuatan ilahinya jatuh, melindungi manusia dan serigala dari pengaruh gelombang energi. Senjata ilahi dominator. Serigala bermata putih menatap palu es hitam di tangan pria parubaya itu dan menelan ludahnya. Pengocok ekor kuda. Kamu juga harus membantu. Teriak Kin Feiyang. Ledakan. Kocokan ekor kuda membawa kekuatan dahsyat dan meraung. Kin Feiyang memegang pedang tanatos, dan serigala bermata putih memegang pengocok ekor kuda. Pria dan serigala itu saling memandang dan segera menyerang pria parubaya itu. Melihat dua senjata ilahi dominator, pupil mata pria parubaya itu mengecil. Namun dia tidak mundur. Dia seperti dewa perang yang biadab, memegang palu es hitam dan menghancurkannya ke arah Kin Feiyang dan serigala bermata putih. Berani sekali kau. Serigala bermata putih mendengus dingin, dan sapu ekor kuda bersinar terang saat menyerang. Namun, Kin Feiyang tiba-tiba berputar di udara, pedang tanatosnya sangat tajam, dan menebas penghalang ruang waktu. Itu benar. Sasarannya adalah pesona ruang waktu. Karena dia tidak ingin meneruskan pertempuran. Sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk meneruskan pertempuran. Fluktuasi senjata ilahi dominator tidak sebanding dengan senjata ilahi penentang surga. Orang-orang Feng di dekatnya pasti merasakannya. Lebih-lebih lagi. Dia tidak percaya bahwa pria parubaya itu adalah satu-satunya yang menjaga pintu keluar. Selain itu, orang-orang Feng dapat membuka saluran transmisi ruang waktu dan artefak transmisi ruang waktu di wilayah yang berat. Jadi selama mereka merasakan pergerakan di sini, mereka dapat segera datang untuk mendukung. Jadi, dia harus segera mematahkan pesona ruang waktu dan meninggalkan area dalam. Serigala bermata putih dan lelaki parubaya itu bertabrakan, dunia bergemuruh, dan kehampaan runtuh. Qin Fei Yang juga menebas penghalang ruang waktu dengan pedangnya. Awalnya, menurut pendapatnya, tanpa halangan dari pria parubaya itu, akan mudah untuk menghancurkan pesona ruang waktu. Lagi pula, pedang tanatos adalah senjata ilahi dominator. Siapa yang dapat menghalangi senjata ilahi dominator? Memang, ketika pedangnya menebas pesona itu, pesona itu langsung hancur. Namun, meskipun terpelintir hebat, tidak patah. Bagaimana itu mungkin? Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Melihat hal itu, orang yang tidak tahu terima kasih itu langsung tercengang. Senjata ilahi berdaulat yang tak terkalahkan tidak mampu menembus penghalang ruang dan waktu ini. Apa kamu bercanda? Aku pasti berhayal. Namun, kebenaran ada tepat di depannya. Adegan ini terlalu pedang. Ruang waktu. Dia. Lagi. Pedang malaikat maut juga merasa sulit untuk menerimanya saat dia berteriak pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memegang pedang tanatos dengan kedua tangannya. Matanya berkilat dingin saat ia menebas pedang tanatos. Retakan. Sebuah retakan akhirnya muncul dalam pesona ruang waktu. Meskipun pesonanya telah rusak, Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Butuh dua tebasan untuk merobek pesona ruang waktu. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki pemilik pesona ini? Ayo pergi. Ketika dia sadar kembali, Qin Fei Yang segera berbalik dan menebas pria paru baya itu. Setelah memaksa pria paru baya itu mundur, dia membawa serigala bermata putih dan terbang menuju celah di penghalang tanpa menoleh ke belakang. Namun, sebelum mereka memasuki celah itu, sebuah anak panah jatuh dari langit, menghancurkan segalanya dan langsung mengenai punggung Qin Fei Yang. Hmm! Qin Fei Yang terkejut, dia segera berbalik dan menebas anak panah itu. Dengan percikan api beterbangan, anak panah itu hancur berkeping-keping. Namun, Qin Fei Yang juga terdorong mundur. Wajahnya pucat. Aku sudah lama menunggumu. Dengan suara serak, seorang lelaki tua berambut putih turun dari langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Dia memegang busur dewa di tangannya. Seolah-olah busur itu terkondensasi dari es dan memancarkan sinar cahaya dewa. Pada saat yang sama, pria paru baya itu juga memegang palu besi es hitam dan menyerbu dengan agresif. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling memandang dan menoleh untuk melihat pesona ruang waktu. Mereka hampir mengamuk. Dalam sekejap mata, retakan pada pesona ruang waktu telah otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Dentang. Pria paru baya itu bergegas mendekat. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyerang Qin Fei Yang. Orang tua berambut putih itu memegang busur dewa di tangannya dan juga menyerang serigala bermata putih. Qin Fei Yang mencibir. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk membunuh kami? Apakah kamu takut bahwa kami akan memberitahu penyebab sebenarnya kematian sang putri kepada klan Phoenix Api? Keduanya terdiam. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Sepertinya memang begitu. Tidak semudah itu membunuh kita. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Niat bertarung yang mengerikan meletus dari tubuh mereka. Karena mereka telah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Satu kata. Bertarung. Pedang malaikat maut dan kemoceng ekor kuda pulih sepenuhnya. Pria dan serigala itu tidak takut. Mereka bertarung dengan pria paru baya dan pria tua berambut putih. Fluktuasi yang mengerikan melanda ke segala arah. Kekosongan langsung berubah menjadi kekacauan. Di bawah dampak pertempuran, pesona ruang waktu terus-menerus rusak dan diperbaiki dengan cepat. Adegan ini membuat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih semakin terkejut. Siapakah yang menciptakan pesona ruang waktu? Itu sungguh kuat. Di sisi lain. Di bukit pasir yang dilihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, sebuah sosok tiba-tiba berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda berpakaian putih. Sosoknya tinggi dan tegap. Dia setampan biok. Temperamennya sangat luar biasa. Dia berdiri di gundukan pasir dan menatap medan perang di wilayah bagian dalam. Kedua alisnya saling bertautan erat. Apa yang telah terjadi? Pedang malaikat maut masih ada di sini. Tapi leluhurnya tidak terlihat. Mungkinkah? Tiba-tiba. Pemuda berpakaian putih itu gemetar. Mungkinkah leluhurnya telah mengalami kemalangan? Itu benar. Orang ini adalah Yun Zi Yang. Sialan orang-orang Feng. Beraninya mereka membunuh leluhurku. Dia mengepalkan tangannya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Di wilayah dalam. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tabrakan keempat senjata ilahi berdaulat hanya dapat digambarkan sebagai apokaliptik. Jika bukan karena pesona ruang waktu, sebagian besar wilayah pusat akan hancur. Wilayah dalam menjadi gempar pada saat ini. Ini tampaknya aura palu dewa Suan Bing dan busur dewa Suan Bing. Mereka bertarung dengan siapa? Pertarungan empat senjata ilahi berdaulat telah membuat hampir setengah dari wilayah dalam khawatir. Baik klan Phoenix S maupun klan Phoenix Api, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah aura pedang malaikat maut. Itu Qin Fei Yang. Di suatu tempat, Bing Ruoning menatap ke arah sungai Neter. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pasangan parubaya di sebelahnya telah melindunginya. Mendengar perkataan Bing Ruoning, pria parubaya itu segera melambaikan tangannya. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Kita harus menyingkirkan klan Phoenix Api sebelum mereka melakukannya. Bing Ruoning berkata dengan dingin. Dia melangkah ke lorong ruang waktu. Pasangan parubaya itu mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tiba di atas medan perang. Pedang Ice Phoenix segera muncul. Aura ilahi melonjak dan melindungi mereka bertiga. Pedang Phoenix S. Pupil mata Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mengecil. Wanita ini sangat cepat. Mundur. Bing Ruoning menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, serta pria parubaya dan pria tua berambut putih. Melihat bahwa orang-orang klan Phoenix Api belum tiba, dia mendengus dingin pada pasangan parubaya itu, meraih pedang Phoenix S-nya, dan menukik ke bawah untuk membunuh Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Meskipun tingkat kultifasi pasangan parubaya itu tinggi, mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran senjata ilahi berdaulat. Lagi pula, jika mereka tidak pergi, mereka akan terkena dampak pertempuran. Oleh karena itu, ketika Bing Ruoning berbicara, mereka berdua segera mundur ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Bing Ruoning. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka menyalah karena kebencian. Qin Fei Yang mendesak pria parubaya itu mundur dengan pedangnya. Kemudian, dia meraih pedang malaikat maut dan menyerang Bing Ruoning dengan agresif. Kau sedang mencari kematian. Melihat ini, lelaki parubaya itu meraung. Dia meraih palu es hitam dan mengejar Bing Ruoning dengan seni ilahi berdaulat. Entah demi Bing Ruoning atau seluruh klan Ice Phoenix, manusia ini harus mati. Pergilah ke neraka. Bing Ruoning tersenyum dingin. Pedang Ice Phoenix miliknya menebas dengan cahaya mengerikan. Kaulah yang akan mati. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan terpental. Itu benar-benar darah naga ungu emas. Ketika lelaki setengah bayar itu melihat ini, niat membunuh di matanya meningkat. Palu es hitam di tangannya menyemburkan arus dingin yang menusuk tulang saat menghantam kepala Qin Fei Yang. Bing Ruoning telah memberitahu tokoh utama klan Ice Phoenix bahwa Qin Fei Yang memiliki darah naga ungu emas. Mereka adalah petinggi klan Ice Phoenix. Akan tetapi, tak seorang pun di klan Phoenix Api mengetahui hal ini. Menghadapi serangan pria parubaya itu, tubuh Qin Fei Yang menegang. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan berbalik untuk menebas dengan pedangnya. Bagaimana mungkin serangan balik yang tergesa-gesa dapat menandingi pria parubaya? Bagaimanapun, pria parubaya itu telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Dengan suara keras, Qin Fei Yang terlempar lagi. Lengannya terbelah dan darah mengalir keluar. Melihat ini. Bing Ruoning dan pria parubaya itu menyerang Qin Fei Yang pada saat yang sama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Si kecil. Serigala bermata putih meraung sambil dengan panik menyerang lelaki tua berambut putih itu dengan kocokan ekor kudanya. Akan tetapi, busur ilahi es hitam di tangan lelaki tua berambut putih itu juga merupakan senjata ilahi dominator. Terlebih lagi, dia tahu situasi Qin Fei Yang. Tidak mungkin dia akan memberi serigala bermata putih kesempatan untuk membantu. Dia akan melawan serigala bermata putih dengan sekuat tenaga, membuat serigala bermata putih gelisah. Kamu dan adikku saling mencintai. Kalau aku tidak mengirimu untuk bersatu kembali dengannya sekarang, bagaimana aku bisa menjaga persaudaraan kita? Bing Ruoning mencibir. Pedang Ice Phoenix miliknya sangat tajam dan tidak memberi Qin Fei Yang kesempatan untuk bernapas. Pria parubaya itu bahkan lebih ganas. Mereka berdua menyerang Qin Fei Yang secepat kilat. Dua senjata dewa penguasa mereka menyerang tanpa ampun. Qin Fei Yang, aku berjanji pada Yun Song Tian untuk melindungi keselamatanmu. Carilah kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan menahan mereka. Suara pedang malaikat maut terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Dengan suara keras, kabut hitam keluar dari pedang malaikat maut. Aura kematian tiba-tiba menyelimuti area itu. Dalam kabut hitam, sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Seolah-olah dewa iblis telah turun. Kemudian, kabut hitam melonjak dan menyelimuti Qin Fei Yang, melindunginya seperti penghalang. Pergi. Jangan melihat ke belakang. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang malaikat maut menyerang Bing Ruoning dan pria parubaya itu tanpa ragu-ragu. Orang bisa merasakan tekad yang kuat. 3.556 Melihat ini, Qin Fei Yang menjadi marah. Dia menatap Bing Ruoning dan berkata, Orang-orang Feng. Tidak, Ras Ice Phoenix, Kalian akan membayar atas apa yang kalian lakukan hari ini. Ledakan. 3.000 klon diaktifkan. Hukum penghancuran dan hukum karma kedalaman tertinggi meraung pada saat yang sama. Kedalaman tertinggi hukum kehancuran 3.000 dan kedalaman tertinggi hukum karma 3.000 memancarkan aura yang merusak. Itu benar. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak bisa meninggalkan pedang malaikat maut, apalagi serigala bermata putih dan kumis ekor kuda. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari area dalam. Dia akan jatuh ke tangan Bing Ruoning cepat atau lambat. Ini. Bing Ruoning, pria parubaya, dan pria tua berjubah putih terkejut. Hukum penghancuran kedalaman tertinggi. Tidak hanya dia menguasai kedalaman tertinggi hukum karma, tetapi dia juga menguasai kedalaman tertinggi hukum kehancuran. Bakat orang ini sungguh mengerikan. Sekalipun aku seperti ngengat yang terbang menuju api, aku tetap ingin bertarung. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan 3.000 kedalaman tertinggi hukum karma dan 3.000 kedalaman tertinggi hukum kehancuran berubah menjadi banjir yang membanjiri langit dan menyapu daratan. Karena kamu tahu bahwa dirimu seperti seekor ngengat yang terbang menuju api, maka menyerahlah dan jangan berjuang lagi. Mata Bing Ruoning dan lelaki tua berjubah putih itu berubah dingin saat mereka menyerang pedang malaikat maut. Dengan suara berdenting, pedang malaikat maut itu terlempar dan retakan muncul di atasnya. Kemudian, keduanya meraih pedang ice phoenix dan palu es ilahi hitam dan menyerbu ke arah 6.000 profundity. Gemuruh. 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 Di bawah kekuatan dua senjata ilahi berdaulat, 6.000 makna mendalam tertinggi tidak dapat bertahan sama sekali, dan semuanya hancur. Tubuh asli, ayo mundur. Masih ada harapan jika kita mundur. Jika kita tidak mundur, kita akan mati. 3.000 klon berteriak. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat, mereka tidak akan mampu bertarung, apalagi dua. Mati. Berjuang adalah sia-sia. Bing Ruoning mencibir saat pedang ice phoenix meninggalkan tangannya dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Dentang. Melihat ini, pedang malaikat maut dengan cepat menghalanginya. Kedua senjata suci itu bertabrakan sekali lagi, dan aura penghancur membanjiri sekeliling. Qin Fei Yang dilindungi oleh pedang malaikat maut, jadi dia hanya terlempar. Namun, 3.000 klonnya langsung musnah oleh aura penghancur ini. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Melihat pedang dewa kematian ditahan oleh pedang phoenix S, pria parubaya itu menatap Qin Fei Yang dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mencengkeram palu S ilahi yang mendalam dengan erat dan mengaktifkan seni ilahi tambahan, menyerang ke arah Qin Fei Yang. Pada saat ini, Qin Fei Yang benar-benar merasakan ancaman kematian. Ledakan. Tapi pada saat ini, aura yang kuat turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan ilahi dari persenjataan berdaulat. Qin Fei Yang mendonga dan melihat seorang pria parubaya berdiri di udara. Tingginya sekitar 1,8 meter dan berwajah persegi. Ia mengenakan jubah merah menyala, dan rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin seperti api. Helayan rambut putih samar-samar terlihat di pelipisnya, memancarkan aura perubahan. Seluruh pribadinya bagaikan seorang kaisar, memancarkan keagungan tak kasat mata yang membuat orang-orang menghormatinya. Pada saat yang sama, di atas kepala pria parubaya itu, sebuah batu giyok ilahi seukuran telapak tangan melayang. Batu giyok ilahi itu dikelilingi oleh api, dan finiks api terukir di atasnya. Kekuatan ilahi dari persenjataan berdaulat berasal dari batu giyok ilahi ini. Dari sini orang bisa melihat bahwa giyok suci ini adalah senjata suci alam berdaulat. Tidak bagus. Pupil mata Bing Ruoning mengecil saat melihat orang ini. Dia berteriak pada pria parubaya itu, cepat tangani dia. Qin Fei yang melihat dengan jelas perubahan ekspresi Bing Ruoning. Dia langsung menyadari bahwa orang ini kemungkinan besar adalah ayah dari wanita berjubah finiks. Dia juga merupakan patriark klan finiks api. Qin Fei yang berteriak, Patriark, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Putrimu belum mati. Apa? Dia tidak mati. Bing Ruoning terkejut. Pria parubaya dan pria tua berambut putih juga memiliki jejak keterkejutan di mata mereka. Pada saat yang sama, Patriark klan api Feng awalnya menatap Qin Fei yang dengan niat membunuh. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei yang, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatap pria parubaya itu dan berteriak, berhenti. Bing Ruoning segera berkata, Paman, jangan dengarkan dia. Aku melihatnya membunuh adikku dengan mataku sendiri. Pada saat yang sama, dia berkata kepada pria parubaya itu, Cepat. Pria parubaya itu dengan marah menyerang Qin Fei yang. Pedang Tanatos dihalangi oleh pedang Phoenix S. Serigala bermata putih dan kumis ekor kuda ditahan oleh lelaki tua berambut putih dan busur ilahi S. hitam. Qin Fei yang sekali lagi berada dalam situasi putus asa. Namun, bagi Qin Fei yang, selama Patriark klan Phoenix api tiba, masih ada secerca harapan. Dia benar-benar mengambil sisa jiwa wanita berjubah Phoenix dan berteriak, ini adalah jiwa suci putrimu. Dia tidak mati. Mata Bing Ruoning bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan suci pedang ais Phoenix. Ketika Patriark klan Phoenix api melihat jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix itu, dia segera melangkah maju. Ini adalah kedalaman tertinggi dari hukum waktu, waktu instan. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Qin Fei yang. Melihat pria parubaya yang menyerangnya, dia berteriak, Sudah ku bilang berhenti. Apa kau tidak mengerti? Pria parubaya itu panik dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bing Ruoning. Bing Ruoning merasa kesal. Dia hendak menyingkirkan Qin Fei yang, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua ini tiba-tiba muncul. Patriark klan api Feng memandang pedang es Phoenix, lelaki tua berambut putih, dan busur ilahi es hitam dan berteriak, Kalian semua, berhenti. Harus diakui bahwa Patriark klan Phoenix api memang mengagumkan. Satu kalimat sudah cukup untuk membuat lelaki tua berambut putih dan dua senjata ilahi berdaulat berhenti bertarung. Serigala bermata putih, pedang tanatos, dan pengocok ekor kuda segera bergegas ke sisi Qin Fei yang. Melihat Bing Ruoning, serigala bermata putih sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Patriark dari klan Fire Feng melirik mereka satu persatu dan akhirnya melihat sisa jiwa wanita berjubah Phoenix itu. Jejak kegembiraan merayapi wajahnya. Dia kemudian dengan hati-hati memegang sisa jiwa itu dan tersenyum. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira kau sudah mati. Wajahnya penuh perhatian. Namun, melihat jiwa yang tersisa tidak bereaksi untuk waktu yang lama, Patriark klan api Feng mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei yang. Apa yang terjadi? Jiwa sucinya terlalu rusak. Dia belum bangun. Kata Qin Fei yang. Patriark suku api Feng mengangkat alisnya. Paman, meskipun adikku masih hidup, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Lagi pula, karena merekalah adikku menjadi seperti ini. Kata Bing Ruoning. Patriark klan api Feng mendengar ini dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Qin Fei yang melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera melihat ke arah Bing Ruoning dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih ingin memfitnah kami. Fitnah. Wajah Bing Ruoning tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berteriak, ini adalah kebenaran. Bagaimana kamu masih ingin berdebat? Kalau adikmu tidak mati di tanganmu, bagaimana mungkin kau bisa memiliki sisa jiwanya? Aku sudah bertemu banyak orang dalam hidupku, tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Dia kemudian menatap kepala suku dari klan api Feng dan berkata, senior, aku tidak membunuh putrimu. Sebaliknya, aku menyelamatkan hidupnya dari orang lain. Benarkah begitu? Patriark suku api Feng tidak mempercayainya. Ya. Qin Fei yang menganggup dan menunjuk Bing Ruoning. Orang yang ingin membunuh putrimu sebenarnya adalah dia. Qin Fei yang, jangan memfitnah kami. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah saat dia melihat ke arah Qin Fei yang dan berteriak. Pria tua berambut putih itu segera menatap kepala keluarga klan api Feng dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan, Anda harus jelas. Jangan tertipu oleh manusia. Meskipun kedua ras kita tidak pernah berhubungan baik, saya yakin putri Ruoning tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bing Ruoning juga menatap kepala suku klan api Feng dan mendesah. Paman, aku yang salah. Hem. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Bing Ruoning. Saat itu, aku punya kesempatan untuk menyelamatkan adikku dari Qin Fei yang. Namun, karena aku meremehkannya, adikku hampir terbunuh. Maafkan aku. Maafkan aku. Jika Paman ingin menyalahkanku, aku bersedia menerima hukumannya. Bing Ruoning menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, hati mereka dipenuhi amarah. Mereka mengira wanita ini telah menemukan hati nuraninya dan siap untuk mengaku. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan pertunjukan seperti itu di depan umum. Memang benar bahwa orang yang tercela tidak terkalahkan. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Terutama saat dia seorang wanita. Apakah dia tidak punya rasa malu? Patriark klan Apifeng memandang Bing Ruoning, lelaki tua berambut putih, dan lelaki parubaya. Akhirnya, dia memandang Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Qin Fei yang tersenyum pahit. Jelaslah bahwa Patriark suku Apifeng telah memilih untuk mempercayai Bing Ruoning. Ia sudah menduga bahwa sekalipun ia berhasil menemukan kepala suku klan Apifeng, ia tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Sialan kau. Serigala bermata putih itu tidak dapat menahannya lagi. Ia meraung dan menatap kepala suku dari klan Apifeng. Semua yang kami katakan itu benar. Kami bahkan menyelamatkan nyawa putrimu. Bagaimana kau bisa percaya kata-kata wanita jalan itu? Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku akan menghancurkan jiwa putrimu dengan tamparan sehingga kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau sedang mencari kematian. Patriark klan Apifeng sangat marah ketika mendengar hal itu. Bing Ruoning mencibir. Dia menatapkin Feiyang dan Serigala bermata putih dan berkata, karena kalian mengatakan bahwa aku membunuh adikku, tolong tunjukkan buktinya. Mengapa kamu begitu sombong? Kita tunggu saja sampai dia bangun dan lihat apa yang akan dia katakan. Serigala bermata putih berteriak. Anda hanya mencoba mengulur waktu. Bing Ruoning mencibir. Dia menatap kepala suku klan Apifeng dan berkata, Paman, apakah kamu tahu mengapa mereka membunuh adikku? Karena mereka ingin mencuri tablet pembunuh dewa, dan tablet pembunuh dewa sekarang ada bersama mereka. Patriark klan Apifeng tidak dapat menahan lagi niat membunuhnya. Melihat. Perkataan kami tidak memiliki kredibilitas di hadapan Patriark. Tetapi Bing Ruoning ini dapat dengan mudah membunuh kita. Kin Feiyang menyampaikan suaranya kepada Serigala bermata putih. Nada suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Wanita jalang sialan itu, lebih baik dia tidak membiarkanku pergi dari sini hidup-hidup. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menangis. Serigala bermata putih menatap Bing Ruoning. Tatapan matanya sangat ganas. Kin Feiyang menghela nafas. Ia menatap kepala suku Firefeng dan berkata, Senior, aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku. Namun, aku yakin dengan kecerdasanmu, kau pasti bisa memikirkan alasannya. Patriark suku Apifeng memandang Kin Feiyang dengan curiga. Jika aku benar-benar membunuh putrimu, aku bisa saja menggunakan jiwanya untuk mengancamu. Namun, aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku langsung memberikannya kepadamu. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Kata Kin Feiyang. 3557. Kepala suku Huofeng tercengang. Setelah merenung sejenak, dia merasa itu masuk akal. Biasanya, ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan seperti itu, seseorang akan menggunakan segala cara untuk memeras pihak lain agar memperjuangkan jalan keluar. Namun, manusia di depannya ini telah memberikan sisa jiwa putrinya kepadanya tanpa keraguan. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seseorang yang benar-benar berniat jahat bisa dengan mudahnya menyerahkan chip di tangannya kepada orang lain. Benar-benar tipuan. Tapi pada saat ini, suara Bing Ruoning penuh dengan sarkasme. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Bing Ruoning. Apa yang sedang direncanakan wanita ini? Pada saat yang sama, ketua suku api Feng juga memandang Bing Ruoning dengan curiga. Paman. Beginilah pintarnya dia. Jika dia menggunakan sisa jiwa adikku untuk memerasmu sejak awal, dia pasti akan melawan seluruh klan Feng. Dia pasti sudah mati. Dia tahu betul hal ini. Itulah sebabnya dia berinisiatif mengembalikan sisa jiwa adikku kepadamu. Dia menggunakannya untuk menutupi kejahatannya dan memenangkan simpati dan kepercayaanmu. Bing Ruoning menatap kepala suku Feng Api lalu menatap Kin Feiyang. Dia mencibir dan berkata, kau benar-benar pintar. Namun, kami orang Feng bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu melakukan apa yang kau mau? Kin Feiyang mengepalkan tinjunya. Kemampuan wanita ini mengubah hitam menjadi putih tidaklah kecil. Apa? Apakah aku membongkar kebohonganmu dan menjadi marah karena terhina? Melihat tangan Kin Feiyang terkepal, Bing Ruoning berkata dengan wajah mengejek. Sialan kau. Serigala bermata putih meraung. Wanita tak tahu malu ini benar-benar menyegarkan pandangan dunianya. Paman. Mereka membunuh adik perempuanku dan merampas tablet pembunuh dewa. Ini adalah tantangan bagi martabat orang-orang Feng. Mereka tidak seharusnya dihukum. Yang terpenting, dia memiliki darah naga ungu emas. Bing Ruoning menatap ketua suku Api Feng dan mengucapkan kata demi kata. Darah naga ungu emas. Pemimpin klan Api Feng terkejut. Dia segera mengamati Kin Feiyang. Sebelumnya, karena terlalu mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dia tidak terlalu memperhatikan darah naga ungu emas di tubuh Kin Feiyang. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, itu benar-benar darah naga ungu emas. Bagaimana mungkin manusia memiliki darah naga ungu emas? Mungkinkah itu? Seolah teringat sesuatu, pupil mata ketua klan Api Feng menyipit, dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Kin Feiyang juga merasakan niat membunuh dari orang-orang Fire Feng pada saat pertama, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya mustahil baginya untuk melarikan diri dengan selamat hari ini. Tapi sekarang, ada begitu banyak ahli dan penguasa di klan Feng, dan ada juga penghalang ruang waktu yang menutup wilayah bagian dalam. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Tiba-tiba, Kin Feiyang melirik jiwa yang tersisa di tangan orang-orang Api Feng. Tampaknya, sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Mata Kin Feiyang berbinar saat dia tiba-tiba melihat ke arah langit dan berteriak, Raja Naga. Apa? Raja Naga. Wajah orang-orang Feng Api berubah saat mereka mendongak. Pada saat yang sama, Kin Feiyang melangkah maju, meraih sisa jiwa wanita berjubah Phoenix, dan kemudian mundur secepat kilat. Kin Feiyang. Orang-orang Feng Api menyadari bahwa mereka telah ditipu dan langsung terbakar amarah. Bing Ruoning dan yang lainnya juga menatap marah ke arah Kin Feiyang. Bahkan sekarang dia masih berani menipu mereka. Serigala bermata putih, kumis ekor kuda, dan pedang malaikat maut. Melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Kin Feiyang sedang berjudi. Senior, maafkan aku. Kau memaksaku melakukan ini. Kin Feiyang mencengkeram jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix dan berteriak. Minggir sekarang juga, atau aku akan menghancurkan sisa jiwa putrimu dan binasa bersamanya. Berani sekali kau. Orang-orang Api Feng meraung. Aku bahkan tidak takut pada naga. Mengapa aku harus takut pada orang Feng? Paling-paling, saya hanya akan menyinggung satu orang lagi. Kin Feiyang mencibir. Pedang malaikat maut dan pengocok ekor kuda pun siap bertarung sampai mati. Paman, apakah kamu melihatnya? Ini adalah tampilan depannya. Bing Ruoning berkata dengan suara yang dalam, tetapi matanya penuh dengan dingin. Beraninya dia menggunakan sisa jiwa wanita ini untuk mengancam orang-orang Fire Feng. Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Wajah orang-orang Feng Api menjadi gelap. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang. Minggir sekarang juga. Kin Feiyang mengepalkan tinjunya dan meraih sisa jiwa wanita berjubah Phoenix. Jangan. Wajah orang-orang Feng Api berubah dan mereka segera mundur ke samping. Namun, Bing Ruoning, pria parubaya, dan pria tua berambut putih memegang tiga senjata ilahi dan menatap Kin Feiyang tanpa bergerak. Melihat ini, orang-orang Feng Api memandang mereka bertiga dan berteriak. Minggir. Bing Ruoning mengerutkan kening dan berkata, Paman, jika kamu membiarkan mereka pergi, kamu akan melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Apakah saya harus mengorbankan putri saya? Minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata orang-orang Api Feng dengan marah. Ketiganya saling memandang dengan ekspresi tidak yakin. Setelah sekian lama, Bing Ruoning menatap Kin Feiyang dengan marah dan berkata, Minggir. Mereka tidak dapat menggunakan perangkat transmisi ruang waktu di wilayah itu. Bahkan jika mereka meninggalkan wilayah dalam, mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah itu. Pria parubaya dan pria tua berambut putih mundur ke samping dengan senjata ilahi mereka masing-masing. Kin Feiyang dan serigala bermata putih mundur ke sisi penghalang dan berteriak, pedang malaikat maut, kocokan ekor kuda, belah penghalang ruang waktu. Kedua senjata ilahi segera pulih dan menyerang penghalang. Sebuah retakan muncul. Langsung. Kin Feiyang, serigala bermata putih, pedang malaikat maut, dan kumis ekor kuda bergegas keluar dari penghalang tanpa menoleh ke belakang. Mereka menyeberangi sungai dunia bawah dan melarikan diri menuju area pusat. Mengejar. Orang-orang dari klan Huofeng dan Bing Ruoning memberi perintah pada saat yang sama. Sekelompok orang juga bergegas keluar dari penghalang ruang waktu dan mengejar Kin Feiyang dan yang lainnya. Semakin banyak ahli dari kalangan Feng bergegas datang setelah mendengar berita itu. Orang-orang ini hampir semuanya merupakan tokoh tingkat tinggi dari keluarga Feng. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Serigala bermata putih menatap ke arah orang-orang Feng api dan yang lainnya yang mengikuti dari belakang dan mengerutkan kening, Kin Zi kecil, kita tidak bisa melarikan diri. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam. Bukit pasir. Yun Zi yang menatap ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya pergi dengan mata berkedip. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke sini? Tiba-tiba. Terdengar teriakan. Tiga orang dari suku Feng mendarat di sekitar Yun Zi yang dengan tatapan dingin. Mata Yun Zi yang berkilat dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia menatap ketiga orang itu dan berkata, Senior, aku hanya orang yang datang ke wilayah tengah untuk menjelajah. Aku tidak menyelinap. Aku hanya takut. Ketiga orang itu memandang Yun Zi yang. Kultivasi ketiga orang ini tidaklah rendah. Puncak alam dominator. Dan mereka semua telah menguasai hukum umum yang paling dalam. Melihat Yun Zi yang menundukkan kepala dan gemetar ketakutan, ketiga orang itu menunjukkan sedikit ekspresi jijik di mata mereka. Apakah kamu kenal Kin Fe yang? Salah satu dari mereka bertanya. Ya. Yun Zi yang mengangguk. Kenal dia. Mendengar ini, mata ketiga orang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Para senior, jangan salah paham. Meskipun aku mengenal Kin Fe yang, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dan sekarang orang-orang di luar semuanya mengenal Kin Fe yang. Yun Zi yang dengan cepat menjelaskan. Jadi maksudmu Kin Fe yang cukup terkenal di luar sana. Ketiga orang itu tercengang. Yun Zi yang tersenyum pahit, mereka memiliki senjata ilahi dominator, bagaimana mungkin mereka tidak terkenal. Ketiga orang itu saling berpandangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka juga bergegas mengejar Kin Fe yang. Yun Zi yang menatap punggung ketiga orang itu, jejak niat membunuh melintas di matanya, lalu ia berbalik dan menghilang ke arah lain. Perlu disebutkan bahwa dia tidak tertahan oleh gravitasi. Kin Fe yang, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di suatu tempat di wilayah tengah, Bing Ruoning menatap dingin ke arah Kin Fe yang di depannya. Kin Fe yang tidak menjawab. Pikiran-pikiran terus berkelebat dalam benaknya. Tapi itu sia-sia. Jika dia dapat membuka saluran transmisi ruang waktu, akan mudah untuk meninggalkan wilayah yang berat itu. Tetapi, meskipun dia dan Serigala bermata putih tidak terkekang oleh gravitasi, mereka tidak dapat mengabaikan aturan wilayah yang berat. Melihat semakin banyak orang dari suku Feng datang setelah mendengar berita itu, perasaan putus asa memenuhi hatinya. Tapi tiba-tiba, Serigala bermata putih menunjuk ke arah Kin Fe yang dan berteriak, Kin Z kecil, melihat. Kin Fe yang sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melihat sosok putih berjalan selangkah demi selangkah di udara. Ini, terlalu jauh untuk melihat wajah orang itu. Tetapi, Kin Fe yang bisa merasakan aura yang familiar. Nampaknya itu adalah teman lama, tetapi dia tidak bisa mengingatnya saat ini. Hal yang paling penting adalah. Orang ini berjalan di kehampaan. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, dan dia tampak cukup tenang. Seolah-olah dewa telah datang ke dunia fana, memberi orang semacam aura halus. Saat jarak semakin dekat, wajah orang itu perlahan-lahan muncul di depan Kin Fe yang dan serigala bermata putih. Itu dia. Kin Fe yang dan serigala bermata putih tercengang. Dia adalah seorang pria muda berusia dua puluhan. Pakaiannya seputih salju, dan dia luar biasa. Wajahnya tampan dan ada senyum tipis di wajahnya. Perlu dicatat bahwa ada batas sakral di sekitar pemuda berbaju putih itu. Batasan tersebut memancarkan aura magis yang seakan-akan dapat memutus aturan langit dan bumi, sehingga memungkinkan pemuda tersebut berada di luar aturan tersebut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Serigala bermata putih bergumam. Pemuda berpakaian putih ini tak lain adalah putra naga S, putra naga saat ini. Dia benar-benar teman lama. Tidak heran dia terasa familiar. Pada saat ini, orang-orang di suku Feng juga melihat putra naga S, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Bagaimana mungkin ada orang lain yang dapat mengabaikan gravitasi? Saudara Kin, lama tidak bertemu. Putra naga S berhenti dan menatap Kin Feiyang sambil tersenyum. Memang sudah lama. Kin Feiyang menganggup dan menoleh untuk melihat sekelompok orang di klan Feng. Dia tersenyum pahit dan berkata, tapi aku sedang tidak ingin bertemu denganmu saat ini. Tidak apa-apa. Mari kita cari tempat untuk duduk dan berbicara. Putra naga S terkekeh, membuat orang-orang merasa dekat. Kemudian, dengan lambayan tangannya, saluran transmisi ruang waktu muncul di depannya. Apa? Pupil mata Kin Feiyang dan serigala bermata putih mengecil. Orang-orang di suku Feng juga menatap putra naga S dengan kaget. Dia tidak hanya dapat mengabaikan gravitasi, tetapi dia juga dapat mengabaikan aturan wilayah berat dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Siapa orang ini? Ketika mereka sadar kembali, Kin Feiyang, serigala bermata putih, pedang malaikat maut, dan kumis ekor kuda segera menyerbu ke dalam batas wilayah putra naga S. Ketika orang-orang dari suku Feng bereaksi, kelompok itu telah melangkah ke dalam saluran ruang waktu. Berengsek. Wajah Bing Ruoning penuh amarah, dan dia menebas saluran ruang waktu. Saluran itu runtuh, tetapi Kin Feiyang dan yang lainnya tidak jatuh dari kehampaan. Jelas, mereka telah diteleportasi. 3558. Benua Barat. Di langit di atas gunung. Saat celah ruang waktu muncul, sekelompok orang berjalan keluar satu demi satu. Itu adalah Kin Feiyang dan yang lainnya. Menatap gunung dan tanah di bawah, Kin Feiyang, serigala bermata putih, dan dua senjata ilahi berdaulat merasa seakan-akan seumur hidup telah berlalu. Pengalaman mereka di domain berat tahun ini bahkan lebih sulit daripada di tanah Yinmo. Namun untungnya mereka berhasil melarikan diri dengan selamat. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa pelarian sempit ini adalah karena putra naga S. Suara mendesing. Kin Feiyang menghela napas panjang, mengirim sisa jiwa wanita berjubah Phoenix ke kastil kuno, lalu menatap putra naga S yang berdiri di sampingnya. Serigala bermata putih pun penasaran melihat penghalang di sekeliling mereka. Aura yang dipancarkan penghalang ini juga terasa familiar. Bahkan pedang tanah tos dan pengocok ekor kuda tidak mengambil inisiatif untuk kembali ke tubuh Kin Feiyang kali ini, seolah-olah mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang putra naga S ini. Putra naga S melirik kedua senjata ilahi berdaulat, lalu menatap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini. Apakah kamu sedang mengejek kami? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Bagaimana itu mungkin? Menghadapi orang-orang Feng yang kuat, sudah sangat mengesankan bahwa Anda masih bisa mengambil langkah ini. Putra naga S melambaikan tangannya. Baiklah. Saya akan dengan berat hati menerima kalau Anda memuji kami. Serigala bermata putih mengupil, melirik penghalang di sekeliling mereka, dan bertanya, ini seharusnya kemampuan bawaanmu, Domein Dewa, kan? Wilayah Tuhan. Kin Feiyang sedikit terkejut. Setelah melihat lebih dekat, auranya agak mirip dengan Domein Dewa. Itu benar. Namun, ini bukan lagi wilayah Tuhan seperti di masa lalu. Putra naga S mengangguk sambil tersenyum. Sudah berevolusi. Serigala bermata putih merasa penasaran. Ya. Seperti yang Anda lihat, Domein Dewa saat ini adalah Domein Dewa yang sebenarnya. Di ranah ini, aku adalah Dewa yang mengatur segalanya. Semua aturan berada di bawah kendaliku. Itulah sebabnya aku tidak terikat oleh aturan ranah berat. Putra naga S tertawa. Pupil mata Kin Feiyang dan Serigala bermata putih mengecil. Saat itu, Domein Dewa hanya dapat membuat seni Dewa tidak efektif. Lebih jauh lagi, mata surga dapat menirunya. Namun sekarang, dia benar-benar mampu mengendalikan peraturan dan mendominasi segalanya. Bukankah ini berarti Domein Dewa telah berevolusi menjadi jiwa pejuang sejati? Putra naga S menarik Domein Dewanya dan menatap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih sambil tersenyum, Apakah kalian tidak akan mengundangku ke dunia kura-kura hitam? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi kurasa aku belum pernah ke dunia kura-kura hitam. Membawamu ke dunia kura-kura hitam. Serigala bermata putih tercengang. Apa itu? Apakah kamu takut kalau aku punya rencana terhadap dunia kura-kura hitam? Putra naga S memandang Serigala bermata putih dengan geli. Cih! Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Mata Kin Feiyang berbinar dan tiba-tiba dia tersenyum. Dengan lambayan tangannya, dua orang, satu Serigala, dan dua senjata ilahi berdaulat muncul di langit di atas tanah iblis. Kin si kecil, kau benar-benar membawanya masuk. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Di alam dewa, dia adalah dewa, tapi di alam kura-kura hitam, aku adalah dewa. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah kamu tidak tahu karakternya? Bahkan jika dia ingin bertarung, dia akan melakukannya secara terbuka. Dia tidak akan melakukan trik-trik kotor itu. Kin Feiyang mentransmisikan suaranya. Baiklah, lakukan apa yang kau mau. Aku akan pergi mencari Zhao Xi. Serigala bermata putih terkekeh dan berlari keluar dari negeri iblis. Tiga sampai empat tahun di dunia luar lebih dari satu juta tahun di dunia luar. Putra naga es berdiri di langit dan mengamati tanah iblis, matanya penuh keterkejutan. Kin Feiyang melepaskan persepsinya untuk memeriksa situasi di dunia penyu hitam. Yang pertama adalah laut darah di wilayah barat. Setelah bertahun-tahun, laut darah telah terisi, dan seluruh wilayah barat diselimuti bau darah. Darah ini cukup baginya untuk membuka Slaughter Domain dua kali. Melihat pemandangan ini, dia mengucapkan terima kasih kepada para makhluk di dunia penyu hitam dalam hatinya. Berikutnya adalah ukuran dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam saat ini telah tumbuh hampir empat kali lipat ukuran tanah suci. Setelah beberapa waktu, mungkin akan menyamai seluruh dunia kuno. Hal ini membuat Kin Feiyang merasa sangat bersyukur. Terakhir adalah Ordo Black Tortoise World. Meskipun lebih dari satu juta tahun telah berlalu, tatanan dunia kura-kura hitam tidak terganggu sama sekali. Saudara-saudara Pei tidak punya pengalaman pada awalnya, tetapi sekarang mereka sudah mengenalnya dan mengelola dunia kura-kura hitam dengan tertib. Sesaat kemudian, Putra Naga Es mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feiyang sambil tersenyum. Tempat ini benar-benar ajaib. Tidak heran banyak orang ingin merebut dunia kura-kura hitam darimu. Kin Feiyang tertegun dan menatap Putra Naga Es dengan curiga. Dari apa yang kau katakan, naga juga menginginkan dunia kura-kura hitam. Siapa yang tidak menginginkan dunia yang merdeka? Putra Naga Es tersenyum. Kin Feiyang tertawa tanpa sadar, memandang ke kebun teh yang tidak jauh, dan berkata, ayo pergi ke sana dan mengobrol sambil minum teh. Putra Naga Es mengangguk. Mereka berdua memasuki kebun teh, dan pengocok ekor kuda dan pedang tanatos akhirnya kembali ke tubuh Kin Feiyang. Kebun teh. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, meja batu itu masih bersih tanpa noda, dan pepohonan teh di sekitarnya juga sangat rimbun, memancarkan wangi teh yang harum. Jelas sekali. Ini juga merupakan penghargaan bagi saudara Pei. Kin Feiyang duduk di samping meja batu dan mengeluarkan satu set teh. Sambil menyeduh teh, dia tersenyum dan berkata, sekarang, haruskah aku memanggilmu Pangeran Klan Naga, Putra Dewa Klan Naga, atau Putra Naga Es. Kita semua teman lama, panggil saja aku dengan namaku. Chen Panjang. Kata Putra Naga Es. Chen Panjang. Kin Feiyang bergumam dan tertawa, setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, sekarang aku hanya tahu namamu. Nama hanyalah nama kode, tidak masalah. Long Chen tersenyum tipis. Itu benar. Kin Feiyang menganggup dan bertanya, bagaimana kabar ibu dan saudara perempuanmu. Tidak buruk. Namun, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadapmu. Long Chen tertawa. Itu sudah diduga. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menuangkan secangkir teh, dan menyerahkannya kepada Long Chen. Cobalah. Long Chen mengambil cangkir teh, menempelkannya di ujung hidungnya, lalu menganggup dan bertanya, lumayan, tehnya enak. Kin Feiyang menyesap tehnya dan mendesah, aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana kita bisa duduk bersama, minum teh, dan mengobrol dengan begitu damai. Ya. Long Chen juga dipenuhi dengan emosi. Masa lalu tanpa sadar muncul dalam pikirannya, pahit dan tak berdaya. Kin Feiyang berkata dengan curiga, ketika aku mendengar bahwa kau dan pangeran pertama naga meninggalkan sarang naga dan memasuki benua timur, aku pergi mencarimu, tetapi tidak ada kabar darimu. Apa yang telah kau lakukan selama ini? Kau tahu tentang ini? Long Chen terkejut. Apakah sulit? Kin Feiyang tersenyum. Hah. Long Chen tertegun, menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagimu, Kin Feiyang, itu tidak sulit. Faktanya, aku telah berkelana di alam awan langit selama bertahun-tahun. Bepergian di alam awan langit. Kin Feiyang terkejut. Ya. Meskipun aku datang ke alam awan langit lebih awal darimu, sejak ayah membawaku ke sini, aku telah berkultivasi di sarang naga dan tidak mengetahui apapun tentang alam awan langit. Oleh karena itu, kali ini, aku berpisah dengan pangeran pertama klan naga dan pergi berkeliling untuk melihat-lihat. Itu adalah wisata Tamasha. Sampai beberapa waktu lalu, aku mendengar orang-orang membicarakan tentang kalian dan serigala bermata putih yang memasuki alam gravitasi, jadi aku pergi ke sana untuk menemui kalian berdua, teman lama. Long Chen tersenyum. Wisata keliling kota. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, saya khawatir hanya Anda yang bisa bersikap santai, tetapi saya tetap harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda kali ini, serigala bermata putih dan saya akan berada dalam masalah besar. Itu hanya masalah kecil. Lagi pula, kalaupun kamu mati, kamu akan mati di tanganku, kan? Kata Long Chen. Kin Feiyang tersenyum, mengambil cangkir teh, dan mengetukkannya ke Long Chen di udara. Baik Kin Feiyang maupun Long Chen, mereka sangat menyadari hubungan di antara mereka. Cepat atau lambat, pasti akan ada pertempuran, jadi tidak perlu banyak bicara. Saya ingat kita berdua pernah memahami hukum cahaya di masa lalu. Bagaimana kemajuanmu sekarang? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Jangan sebutkan itu. Saya telah memahami terlalu banyak hukum. Hukum cahaya yang saya pahami di awal telah tertinggal. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kamu pamer padaku. Long Chen terdiam. Anda telah memahami hukum angkasa, apakah saya punya kualifikasi untuk memamerkannya? Kin Feiyang tersenyum pahit. Ayo, siapa yang tidak tahu bahwa kamu telah menguasai tujuh atau delapan jenis kekuatan hukum? Kamu seharusnya menguasai banyak law force. Terakhir kali, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa pertumbuhanmu lebih cepat daripada pertumbuhanku. Benar-benar, aku sendiri pun tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Jangan terlalu rendah hati. Petik 2.2 Keduanya mengobrol sambil minum teh, tampak sangat harmonis. Mereka yang tidak tahu tidak akan pernah menyangka bahwa mereka telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Setengah hari berlalu, Long Chen bersiap untuk pergi. Kin Feiyang bangkit hendak mengantarnya pergi, namun tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan berkata, Saudara Long, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjawab pertanyaan dalam hati saya. Pertanyaan apa? Long Chen curiga. Kin Feiyang bertanya, kekuatan hukum tingkat apa yang dapat menghalangi pemboman senjata ilahi berdaulat? Ini. Long Chen merenung sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Kin Feiyang menjelaskan secara singkat penghalang ruang waktu yang menyegel area dalam. Long Chen mendengar ini, merenung sejenak lagi, dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi saya mendengar Raja Naga menyebutkan hal semacam ini. Dikatakan bahwa orang-orang yang telah memahami ultimate profound tampaknya memiliki kekuatan untuk melawan senjata ilahi berdaulat. Sangat mendalam. Mata Kin Feiyang bergetar, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, seseorang di suku Feng telah memahami yang maha mendalam. Saya tidak yakin. Saya juga bertanya kepada Raja Naga apakah dia telah memahami ultimate profound, namun dia tidak memberikan jawaban langsung mengenai hal ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang-orang di empat daerah terlarang lebih menakutkan dari yang kukira. Kin Feiyang bergumam. Itu wajar. Dan selain empat area terlarang, masih ada makhluk yang lebih mengerikan lagi. Pada saat itu, entah kamu atau aku, kita harus menghadapi mereka. Long Chen tersenyum. Apa maksudmu? Kin Feiyang tercengang. Kamu akan mengerti di masa mendatang. Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Saya bahkan meragukan keberadaan mereka. Namun, ketika Raja Naga menyebut orang-orang ini, wajahnya tampak sangat serius. Aku berharap mereka tidak akan muncul di masa hidup kita. Long Chen tersenyum. 3.559. Pupil mata Kin Feiyang mengerut. Bahkan Raja Naga yang menguasai klan Naga pun merasa takut. Tidak main-mainkan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Raja Naga, sebagai penguasa ras Naga, dia pastilah eksistensi teratas di alam awan langit. Jika dia saja khawatir, seberapa mengerikankah Raja Naga? Saudara Kin, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang sangat serius. Long Chen menatap Kin Feiyang dan berkata. Berbicara. Kin Feiyang menatap Long Chen. Jika suatu hari, sesuatu yang tak terbayangkan benar-benar terjadi dan mengharuskanmu melupakan dendam masa lalumu dan bergabung dengan para Naga, apakah kamu bersedia? Long Chen bertanya. Bergabung dengan Naga. Kin Feiyang mengerutkan kening. Long Chen menatap Kin Feiyang dengan tenang. Dia tidak mendesaknya, tetapi ada sedikit harapan di matanya. Setelah waktu yang lama, Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat Long Chen, dan tertawa, saya tidak bersedia bergabung, tetapi jika itu mengancam makhluk yang tidak bersalah, saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar ini, wajah Long Chen segera menampakkan senyum, dan menangkupkan tangannya, kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Tampaknya dia telah menunggu jawaban yang ditunggunya. Sampai jumpa lagi. Kin Feiyang tersenyum. Setelah mengantar Long Chen pergi, dia memanggil Serigala bermata putih kembali dan memanggil Xiao Nauti keluar. Xiao Nauti mengamati God Killing tablet sejenak, dan berkata dengan gembira, ini adalah senjata ilahi yang hampir mendominasi yang akan segera berevolusi. Lumayan, perjalanan ke wilayah berat ini tidak sia-sia. Dia tidak hanya melampaui batas kemampuan tubuh fisiknya, dia juga memperoleh senjata ilahi yang bersifat kuasa dominator. Mendengar ini, Serigala bermata putih dan Kin Feiyang juga sangat bersemangat. Xiao Nauti menjelaskan lagi, karena akan berevolusi, roh artefak itu tertidur lelap. Tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya, roh itu tidak akan bangun. Hanya setelah tablet pembunuh dewa berhasil berevolusi, roh artefak itu akan terbangun dengan sendirinya. Akhirnya, Xiao Nauti membawa tablet pembunuh dewa ke tanah sumber. Ini karena menyerap kekuatan asal dapat mempercepat evolusi tablet pembunuh dewa. Namun, Little Wim juga meninggalkan masalah yang sulit bagi Kin Feiyang dan White Eye Wolf. Setelah Gutslaying tablet berhasil berevolusi, bagaimana mereka akan meyakinkannya untuk tetap bertahan. Sebab jika dia tidak dapat meyakinkan tablet pembunuh dewa, maka dia akan membuat gaun pengantin untuk wanita berjubah Phoenix. Serigala bermata putih pusing memikirkan hal ini. Kin Feiyang telah memberikan tablet pembunuh dewa kepadanya, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk meyakinkan tablet pembunuh dewa. Ia telah berusaha keras untuk mendapatkan senjata ilahi berdaulat, dan ia tidak ingin wanita berjubah Phoenix mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi sekarang, roh artefak itu telah tertidur lelap dan tidak dapat berkomunikasi dengannya terlebih dahulu. Sebab jika mereka bisa berkomunikasi sekarang, mereka bisa membuat roh artefak bersumpah darah terlebih dahulu. Setelah sumpah darah diucapkan, apakah tablet pembunuh dewa masih berani melawan? Sungguh mengkhawatirkan. Kin Feiyang terdiam sejenak. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata, baru saja Long Chen memberitahuku sesuatu. Berita apa? Serigala bermata putih bingung. Kin Feiyang berkata, dia berkata bahwa selain empat tanah terlarang, ada makhluk yang lebih menakutkan di alam awan langit. Bahkan Raja Naga pun takut pada mereka. Apakah kau percaya? Apa-apaan? Bagaimana itu mungkin? Dia pasti membuatmu takut. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Saya harap begitu. Kin Feiyang berpikir sejenak. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi ke pulau awan langit. Seorang pria dan seekor Serigala meninggalkan alam kura-kura hitam. Mereka membuka terowongan ruang waktu dan turun ke pulau awan langit. Kakak, aku membawakanmu anggur. Menatap puncak gunung yang kosong, Kin Feiyang tertawa keras. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, kelinci kecil itu bergegas keluar dari gunung di bawahnya. Matanya bersinar saat menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak dapat menahan tawa. Dia menatap Serigala bermata putih. Aku lagi. Serigala bermata putih itu cemberut dan mengeluarkan seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi menghilang tanpa jejak. Kemudian, ia mengamati Kin Feiyang dan Serigala bermata putih itu dan terkekeh. Tidak buruk, kalian telah menembus batas tubuh jasmani kalian. Kau melihatnya dengan cepat. Kin Feiyang tercengang. Apakah kamu tidak tahu siapa paman kelinci? Bagaimana kau bisa bersembunyi dari mata paman kelinci? Kelinci kecil itu tersenyum bangga. Ya, 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 Big Brother adalah yang terbaik. Kin Feiyang mengacungkan jempol dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabar kakak senior Feng Xi dan yang lainnya. Tebakan. Kelinci kecil itu tersenyum misterius. Bagaimana aku bisa menebak? Kin Feiyang tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka lebih kuat darimu. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan berkata. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan bertanya dengan heran, mereka juga telah melampaui batas kemampuan tubuh fisik mereka. Tidak. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu seberapa kuat mereka? Serigala bermata putih mencibir dengan nada menghina. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kelinci kecil itu terkekeh. Bagaimana dengan Yun Zong Tian? Kin Feiyang bertanya. Siapa Yun Zong Tian? Kelinci kecil itu terkejut dan bertanya dengan curiga, Yun Zong Tian bersamamu, mengapa kamu bertanya pada paman kelinci? Hmm. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan mengerutkan kening, dia telah meninggalkan banyak daerah sejak lama dan aku menyuruhnya datang ke Pulau Awan Langit untuk mencarimu. Apakah ada hal seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak melihatnya. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Yun Zong Tian tidak datang ke Pulau Awan Langit setelah meninggalkan banyak wilayah? Itu tidak mungkin benar. Yun Zong Tian tahu bahwa datang ke Pulau Awan Langit dapat membuka pintu menuju potensinya, jadi mengapa dia menundanya? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan menemukan bahwa jembatan kontrak Yun Zong Tian masih ada di sana. Dia segera mengirim pesan kepada Yun Zong Tian, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Apa yang dilakukan orang tua ini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Gumam Kin Feiyang. Jika Yun Zong Tian meninggalkan banyak daerah, dia pasti akan datang ke Pulau Awan Langit pada kesempatan pertama. Jika Yun Zong Tian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, jembatan kontrak juga akan hilang. Tapi sekarang, jembatan kontrak masih ada. Ini berarti Yun Zong Tian masih hidup. Serigala bermata putih bertanya dengan heran, Mungkinkah dia bertemu dengan naga di tengah jalan? Naga. Pupil mata Kin Feiyang mengecil saat dia menatap kelinci kecil itu dan berkata, Kakak, kami pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, Pergilah ke Pulau Singa Laut. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang angkasa dan manusia serta serigala itu menyerbu masuk bagai kilat. Tidak bisa dijelaskan. Kelinci kecil itu melihat ke belakang manusia dan serigala itu dan bergumam sebelum menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Pulau Singa Laut. Beberapa tahun telah berlalu dan semuanya masih sama. Namun, kultifasi silayan telah meningkat pesat dengan bantuan time array. Saudara Kin, Saudara Serigala. Melihat manusia dan serigala muncul, Singa Laut langsung menyambut mereka dengan hangat. Apa kabar? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Juga, suatu hari tahun lalu, Kaisar Singa Laut secara pribadi datang ke Pulau Singa Laut. Singa Laut terkekeh. Mengapa Kaisar Singa Laut datang? Kin Feiyang curiga. Tuanku menyuruhku untuk berkultivasi dengan baik. Dia benar-benar merawatku dengan baik. Tapi aku tahu ini semua berkatmu. Kalau tidak, mengapa Kaisar Singa Laut menyukai karakter kecil sepertiku? Kata Singa Laut. Kin Feiyang tersenyum dan bertanya, Apakah Putri Kecil Naga mengirimiku pesan apapun dalam beberapa tahun terakhir? Tidak. Singa Laut menggelengkan kepalanya. Tidak. Kin Feiyang mengerutkan kening. Jika Yun Zongtian benar-benar jatuh ke tangan kaum naga, entah karena niat baik atau buruk, Putri Kecil Kaum Naga seharusnya mengiriminya pesan untuk memberitahunya. Kin Feiyang berkata, Berikan aku batu suara ilahi. Singa Laut menganggup dan mengeluarkan batu suara ilahi. Kin Feiyang meraih batu suara ilahi dan segera terbangun. Segera. Bayangan Putri Kecil Naga muncul. Kamu keluar. Sayang sekali aku tidak mati di domain berat. Putri Kecil Naga terkikik. Itu karena banyak orang telah melihat Kin Feiyang dan yang lainnya memasuki wilayah berat. Jadi, setelah waktu yang lama, itu bukan lagi rahasia. Ini juga merupakan alasan mengapa Putri Kecil Naga tidak mengirim pesan kepada Kin Feiyang. Karena di domain berat, tidak ada cara untuk menerima pesan. Kalau begitu, saya minta maaf. Semuanya tidak terjadi sesuai keinginanmu. Kin Feiyang tersenyum tipis. Putri Kecil Para Naga bercanda, Kalau begitu kamu pasti berhasil lolos. Kau bahkan tahu ini. Kin Feiyang mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu saat itu? Bahkan jika Anda memasuki berbagai area terlarang dan menemukannya, itu mungkin bukan hal yang baik. Kamu tidak mendengarkanku, sekarang kamu percaya padaku. Putri Kecil Mulut Naga itu penuh dengan keceriaan. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya, Apa hubungan antara orang Feng dan kalian para naga? Anda dapat menyelidiki sendiri masalah ini. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Suku Feng tidak akan membantumu menghadapi para naga. Kata Putri Kecil Naga. Mengapa? Kin Feiyang bingung. Dia sudah menghubungi Suku Feng, dan sikap Suku Feng terhadap Suku Naga tidak bersahabat, tetapi mengapa Putri Kecil Suku Naga begitu yakin? Tunggu. Sikap orang Feng terhadap Suku Naga memang tidak terlalu bersahabat, hal itu membuatnya berpikir bahwa orang Feng bisa menjadi sekutu. Namun belum lama ini, ketika orang-orang Fire Feng mengetahui bahwa dia memiliki darah naga ungu emas, mereka langsung ingin membunuhnya. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan darah naga ungu emas miliknya? Dengan kata lain. Meskipun hubungan antara orang Feng dan orang naga tidak terlalu baik, tetapi pada saat yang sama, orang Feng juga membenci darah naga ungu emas. Putri Kecil Naga berkata, kamu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku, tetapi aku tidak bisa memberimu jawaban yang akurat, jadi kamu bisa menyelidikinya sendiri secara perlahan. Oke. Kin Feiyang menganggup dan tidak memaksanya, kalau begitu izinkan aku bertanya satu hal padamu, apakah Yun Zong Tian ada di tangan para naga? Siapa Yun Zong Tian? Ku dengar dia tidak pergi ke Heavy Domain bersamamu. Putri Kecil Naga merasa curiga. Kelopak mata Kin Feiyang berkedut, sepertinya Putri Kecil dari klan naga juga tidak tahu, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung mematikan batu dewa transmisi suara, yang membuat Putri Kecil dari klan naga cukup marah. Orang macam apa ini? Kin Zee kecil, mengapa aku merasa ini semakin aneh? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Wajah Kin Feiyang muram saat dia menyerahkan batu dewa transmisi suara kepada singa laut dan menatap Serigala bermata putih, pergilah ke Benua Selatan segera dan tanyakan pada He Zong Tian. Mungkin Yun Zong Tian telah jatuh ke tangan pangeran dan putri lainnya. Dan He Zong Tian kini telah mendapatkan kepercayaan dari para pangeran dan putri ini. Jika memang begitu, maka dia pasti tahu keberadaan Yun Zong Tian. Benua Selatan. Kota Bintang Tujuh. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih mengubah penampilan mereka dan memasuki kota. Pada saat itu, tubuh He Zong Tian hancur dan mereka tidak membangun jembatan kontrak, jadi mereka hanya bisa datang ke kota Tujuh Bintang dan mencari cara untuk menghubungi He Zong Tian. Namun, He Zong Tian berada di tanah klan di dalam kota, dan bagian dalam kota dilindungi oleh penghalang, jadi sulit untuk menyelinap masuk. Dan setelah beberapa tahun, para pangeran dan putri para naga, serta sejumlah besar pengikutnya, pasti telah merekonstruksi tubuh dan jiwa mereka, jadi mereka tidak bisa langsung menerobos masuk sekarang. Jadi, seorang pria dan seekor Serigala berbaur di berbagai restoran di Seven Star City, dan pada siang hari dua hari kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa murid muda keluarga He. Kin Feiyang menggunakan sedikit trik untuk mendapatkan orang-orang ini agar membantu menyampaikan pesan kepada He Zong Tian. Tentu saja. Orang-orang ini tidak tahu apapun tentang identitas Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. 3560. Guan Yulou. Di sebuah pavilion terpencil. Salam, Tuan Muda. He Zong Tian menyamar sebagai pria parubaya, berdiri di depan Kin Feiyang dan membungkuk. Dalam. Kin Feiyang mengangguk dan menunjuk ke kursi di sebelah meja teh, duduk. He Zong Tian duduk dan tersenyum, saya dengar kamu pergi ke daerah berat, bagaimana panenmu? Tidak buruk. Kin Feiyang mengangguk sambil tersenyum dan tidak membuang kata-kata lagi sebelum berkata, ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu tahu keberadaan Yun Zong Tian? Siapa Yun Zong Tian? He Zong Tian terkejut dan bertanya dengan curiga, bukankah dia bersamamu? Mendengar ini, Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, wajah mereka penuh kebingungan. Jelas sekali. He Zong Tian pun tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda, apa yang sedang Anda lakukan? He Zong Tian menatap Kin Feiyang dengan bingung. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, Yun Zong Tian menghilang secara misterius. Aku pikir dia ditangkap oleh para naga. Namun, sekarang tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan para naga. Hilang secara misterius. He Zong Tian mengerutkan kening. Tiba-tiba, Serigala bermata putih terkejut dan menatap Kin Feiyang, lalu mendesak, Kin Zee kecil, cepat kirim aku ke dunia kura-kura hitam. Ada apa? Kin Feiyang curiga. Serigala bermata putih berkata, ketika kita memasuki daerah berat, bukankah Yun Zong Tian dan aku meninggalkan secercah jiwa di kastil kuno? Ya, Kin Feiyang menepuk kepalanya dan buru-buru mengirim Serigala bermata putih ke dunia kura-kura hitam. Dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Karena mereka tidak mempunyai kebiasaan seperti itu sebelumnya, mudah bagi mereka untuk mengabaikannya. Tuan muda, apa yang terjadi? He Zong Tian menatap Kin Feiyang dengan heran. Kin Feiyang menghela nafas dalam-dalam dan menceritakan secara sederhana apa yang terjadi ketika Yun Zong Tian meninggalkan banyak daerah. Orang Feng. Apakah ini Phoenix yang legendaris? He Zong Tian terkejut. Ya, Kin Feiyang mengangguk. He Zong Tian berkata dengan tak percaya, aku tidak menyangka akan ada monster sebesar itu yang tersembunyi di wilayah berat. Naga, orang Feng. Keberadaan macam apa yang tersembunyi di tanah para dewa terkubur dan gletser kematian. Kin Z kecil. Segera. Suara Serigala bermata putih terdengar dalam pikiran Kin Feiyang. Kin Feiyang memanggil Serigala bermata putih dan bertanya, bagaimana? Aku telah bertanya pada jiwa dewa. Dia juga tidak tahu di mana Yun Zong Tian. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Apa? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kin Feiyang tiba-tiba berdiri. Saya menanyakan hal yang sama padanya. Tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan jati diriku yang sebenarnya sejak kami memasuki alam ini. Dan sebelumnya, dia juga mencoba berkomunikasi dengan diriku yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kin Feiyang mengepalkan tinjunya. Mungkinkah Yun Zong Tian belum meninggalkan wilayah berat? Namun wanita berjubah Phoenix jelas telah mengutusnya keluar. Tunggu. Mata Kin Feiyang tiba-tiba bergetar saat dia bergumam, Putri Huofeng. Mungkinkah? Tuan muda. Pada saat ini. He Zong Tian mengerutkan kening dan menatap Kin Feiyang, ada satu orang yang menurutku perlu kukatakan padamu. Mungkin hilangnya Yun Zong Tian ada hubungannya dengan orang ini. Alur pikiran Kin Feiyang terputus, dan dia bertanya, siapa itu? Zito itu. Kata He Zong Tian. Zito itu. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, wajah mereka penuh kecurigaan. He Zong Tian tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya dan tertawa, benar sekali, kita harus memanggilnya Yun Ziyang sekarang. Yun Ziyang. Kamu punya berita tentang dia. Baik lelaki maupun Serigala sama-sama terkejut. Dalam. He Zong Tian menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, tidak lama setelah kamu memasuki wilayah berat, Yun Ziyang tiba-tiba muncul di benua selatan. Kekuatannya tidak terduga. Dia tidak hanya membunuh He Cheng Jian, tetapi dia juga membunuh jalan masuk ke wilayah keluarga He Kita. Apa? Dia sekuat itu. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Tentu saja, mereka tahu kekuatan Yun Ziyang. Saat itu, dia hanya berada di alam abadi. Meskipun tingkat kultivasi mereka kini telah mencapai alam kedaulatan sempurna, itu karena mereka telah membuka pintu potensi dan masih memiliki susunan waktu satu hari dan seribu tahun. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh segala macam kesempatan. Misalnya, Kin Feiyang telah memperoleh warisan hukum kehancuran dan langsung menerobos wilayah kecil. Tapi apa yang dimiliki Yun Ziyang? Dia berkeliaran sendirian di luar, tanpa rentang waktu, tanpa membuka pintu potensi, bagaimana dia bisa tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Setiap kata itu benar. Lagi pula, kultivasinya telah mencapai alam penguasa sempurna. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia telah memahami kedalaman hukum ruang dan waktu. He Zong Tian mengucapkan setiap kata dengan jeda. Dia juga terkejut. Mustahil. Serigala bermata putih berteriak. Dia dan Kin Feiyang memiliki banyak kelebihan, tetapi mereka baru saja mencapai alam penguasa sempurna. Namun, Yun Ziyang telah mencapai alam penguasa sempurna. Bukankah ini lelucon? Saya juga tidak ingin mempercayainya, tetapi saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Lagi pula, saat itu tubuhku belum direkonstruksi. Kalau bukan karena pedang naga darah, aku pasti sudah mati di tangannya. Kata He Zong Tian. Serigala bermata putih menoleh ke arah Kin Feiyang dan bertanya, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya saat itu? Itulah satu-satunya penjelasannya sekarang. Mata Kin Feiyang berkedip. Dia tidak menyangka Yun Ziyang ternyata memiliki eksistensi sekuat itu. Kedalaman tertinggi dari hukum ruang angkasa dan kultivasi alam berdaulat sempurna. Ini sudah sebanding dengan para petinggi alam awan langit. Yun Ziyang adalah putra Yun Guanghui, keturunan keluarga Yun. Oleh karena itu, aku berpikir bahwa hilangnya Yun Zong Tian mungkin ada hubungannya dengan dia. He Zong Tian curiga. Maksudmu Yun Ziyang membawa pergi Yun Zong Tian? Serigala bermata putih bertanya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. He Zong Tian mengangguk. Serigala bermata putih menatap Kin Feiyang dan berkata, Kin Z kecil, cepat temukan Yun Guanghui dan lihat apakah kamu bisa menghubungi Yun Ziyang. Masalah ini belum jelas. Jangan membuat Yun Guanghui dan yang lainnya khawatir. Jangan sampai mereka khawatir. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Segera. Sosok yang anggun muncul. Itu Yue Qing. Qin Dage. Yue Qing menatap Kin Feiyang dengan gembira. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, King kecil, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Yue Qing masih ingin bertanya kapan Kin Feiyang keluar dari domain berat, jadi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, ada apa. Kin Feiyang berkata, bantu aku menghubungi Yun Ziyang. Hubungi kakak Yun. Yue Qing tercengang. Ya. Kin Feiyang mengangguk lalu berkata, segera, saya punya masalah mendesak. Oke. Yue Qing mengangguk, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. He Zong Tian memandang Kin Feiyang dan bertanya, dia tampaknya adalah pemilik gedung Tianyu. Kamu juga tahu gedung Tianyu. Kin Feiyang terkejut. Sekarang gedung Tianyu tersebar di seluruh benua barat dan timur, dan telah menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan di alam awan langit. Sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. He Zong Tian tersenyum pahit. Ternyata gedung Tianyu benar-benar ada hubungannya dengan Kin Feiyang. Tunggu sebentar. Pemilik gedung Tianyu telah memutuskan hubungan dengan Kin Feiyang secara pribadi, lalu bukankah aliansi penggarap jahat dan istana iblis? Sebagai patriar keluarga He, kepala kuil Allah ilahi tentu saja tidak bodoh. Dia langsung memikirkan sesuatu. Selama ini, Kin Feiyang tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia hanya berpura-pura dengan Demon Royal Hals dan aliansi kultifator bebas. Awalnya, dia mengira Kin Feiyang benar-benar berselisih dengan kedua faksi ini. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Saat Kin Feiyang menunggu dengan cemas, Yue Qing akhirnya mengirim pesan. Bagaimana? Kin Feiyang bertanya. Yue Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, Kin Dage, saya tidak menghubungi kakak Yun. Kin Feiyang mengangkat alisnya. Yue Qing berkata, Tetapi saat itu, setelah kamu memasuki domain berat, kakak Yun datang menemuiku untuk menanyakan tentangmu. Dia juga memintaku untuk menghubungimu. Ada hal seperti itu. Kin Feiyang terkejut dan bertanya, Mengapa dia mencariku? Dia tidak mengatakannya. Lalu dia pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Yue Qing menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jika kamu punya berita tentangnya, segera beritahu aku. Oke. Yue Qing mengangguk. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Kin Feiyang langsung mematikan batu dewa transmisi suara, yang membuatnya sangat tertekan. Di dalam ruang pribadi, He Zhong Tian merenung sejenak, lalu menatap Kin Feiyang dan berkata, Saya pikir Yun Xiang mencari Anda untuk menanyakan tentang Yun Zhong Tian dan yang lainnya. Saat itu, berita tentang keluarga Yun yang meninggalkan benua selatan bersama Anda telah menyebar di dunia awan langit. Serigala bermata putih berkata, Kalau begitu, kupikir hilangnya Yun Zhong Tian pasti ada hubungannya dengan dia. Seharusnya tidak begitu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Mengapa? He Zhong Tian dan Serigala bermata putih bingung. Jika Yun Zhong Tian benar-benar bertemu dengan Yun Xiang, apakah mereka perlu bersembunyi? Bagaimanapun juga, Pedang Malaikat Maut, Yun Guanghui, Yun Zhong Yue, dan semua anggota keluarga Yun semuanya ada di dunia kura-kura hitam. Lagipula, bahkan jika Yun Xiang memiliki kesalahpahaman terhadap kita, jika dia bertemu dengan Yun Zhong Tian, Yun Zhong Tian pasti akan menjelaskannya kepadanya, jadi dia tidak perlu bersembunyi dari kita. Menurutku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yun Xiang. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang terjadi? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kin Feiyang merenung, cahaya dingin bersinar di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, saya khawatir kita harus bertanya kepada Putri Huofeng tentang masalah ini. Karena wanita inilah yang mengirim Yun Zhong Tian keluar dari wilayah kembar. Anda curiga dia dalam semua ini? Serigala bermata putih terkejut. Lebih baik bukan dia, kalau tidak keluarga Feng tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kin Feiyang mendengus dingin. Serigala bermata putih merenung sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kita tidak perlu terlalu khawatir karena Yun Zhong Tian meninggalkan jiwanya di dunia kura-kura hitam. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak akan benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak. He Zhong Tian melambaikan tangannya. Apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Meskipun Yun Zhong Tian meninggalkan jiwanya dan tidak akan benar-benar kehilangan nyawanya, jika tubuh asli Yun Zhong Tian tidak mati, maka jiwa yang tertinggal di dunia penyu hitam tidak akan dapat merekonstruksi jiwa dan tubuh yang utuh. Dengan kata lain, selama tubuh aslinya masih hidup, maka kita harus menemukannya. Kata He Zhong Tian. Maksudmu, hanya ketika tubuh asli Yun Zhong Tian mati, barulah jiwa yang tertinggal dapat membangun kembali jiwa dan tubuh yang utuh, lalu bangkit dari kematian. Serigala bermata putih bertanya. Ya. He Zhong Tian menganggup dan tersenyum, jika jiwa yang terbelah dapat merekonstruksi jiwa dan tubuh yang utuh, maka bukankah seseorang dapat menciptakan sejumlah besar doppelganger? Alis serigala bermata putih berkerut erat. Tampaknya masalah ini memang sedikit merepotkan. Terima kasih telah menonton.